Dari mata Hei Lulan, cahaya menyilaukan muncul. Cahaya itu mengembun menjadi pilar cahaya kokoh yang menembus awan kesusahan dan melesat ke arah dua lonceng. Dengan suara yang keras, lonceng tersebut pecah dan lenyap, tidak dapat dibentuk kembali. Pilar cahaya bersinar saat Hei Lulan menutup matanya. Keseluruhan prosesnya sangat singkat, hanya berlangsung sebentar. Ini adalah cahaya dari pengalihan bencana. Hei Lulan menggunakan bencana pengalihan Gu Abadi. Kekuatan Gu Abadi benar-benar luar biasa. Sangat kontras dengan gerakan pembunuh fana Fang Yuan, debu bintang bor yang sedingin es. Hei Lulan menenangkan diri sejenak sebelum membuka matanya. Dua berkas cahaya ditembakkan dalam sekejap, memadamkan dua lonceng lagi. Fang Yuan terkejut, kekuatan seperti itu bukanlah penggunaan sederhana dari Gu Abadi yang mengalihkan bencana. Ini adalah kombinasi dari Fu Fana. Melalui serangan tatapannya, cahaya pengali bencana menjadi lebih solid dan tepat. Dengan kata lain, ini adalah jurus pembunuh abadi yang telah dikembangkan Hei Lulan, menggunakan pengali bencana Gu Abadi sebagai intinya. Hei Lulan sangat berbakat. Tidak lama setelah mendapatkan Gu Diver Disaster, dia sudah mengembangkan jurus pembunuh abadi. Hal ini membuat Fang Yuan merasa tidak percaya, namun fakta di depannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kali ini, Hei Lulan membuka matanya lagi dan menghancurkan dua lonceng. Tapi kali ini, saat dia menutup matanya, dua aliran darah mengalir dari sudut matanya. Bulu matanya bergetar saat tubuhnya bergetar. Di tangannya, Gu Diver Disaster yang dia pegang retak dan mengeluarkan suara samar. Jurus pembunuh abadi yang dikembangkan dengan tergesa-gesa ini tidak lengkap, ia memiliki kelemahan yang kuat. Dua lonceng tersisa. Hei Lulan tidak mempedulikan hal lain, dia mengertakkan gigi. Dia dengan paksa membuka matanya lagi dan menghancurkan dua lonceng terakhir bencana surgawi. Dengar, dengarkan. Mata indahnya pecah saat ini, dua aliran darah mengalir keluar. Darah mengucur dari rongga matanya yang kosong. Dengan suara yang keras, pengalihan bencana imortal Gu di tangannya juga meledak. Pecahannya berubah menjadi titik cahaya yang keluar dari celah jari-jarinya sebelum menghilang sepenuhnya. Hei Lulan benar-benar buta. Meskipun dia memiliki kekuatan besar fisik bela diri sejati dan kemampuan pemulihannya sangat mencengangkan, dia tidak mampu menahannya. Namun bola matanya terluka, dia dengan paksa menggunakan imortal Gu di Fert Disaster. Tanda dao jalur keberuntungan tetap berada di rongga matanya, mencegahnya pulih. Bencana pengalihan peringkat enam, imortal Gu, juga hancur. Itu menjadi sebuah mahakarya. Hei Lulan sangat tegas, dia memiliki hati sebagai orang yang ambisius, dia membayar harga yang mahal untuk melenyapkan bencana surgawi. Sekarang, hanya kesengsaraan bumi yang tersisa. Saat ini, Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dalam hatinya, tegas. Ketika sepuluh absolut naik menuju keabadian, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi sangatlah mengerikan. Yang lebih buruk lagi adalah mungkin ada musuh kuat yang akan mengganggu mereka. Tekanan besar untuk bertahan hidup memaksa Hei Lulan menyerah pada pengalihan bencana imortal Gu, serta bola matanya. Ini adalah keputusan yang sulit diambil oleh orang biasa. Pengabayan seperti ini membuat hati Hei Lulan yang ambisius dan kejam terlihat sepenuhnya. Langit menjuntai seperti air terjun yang jernih. Erdki melonjak ke atas. Itu seperti air mancur emas. Fondasi mendalam yang telah diubah oleh Hei Lulan menjadi gelombang besar Ki Manusia. Tiba-tiba meledak. Ini adalah Ki Manusia dari salah satu dari sepuluh fisik ekstrim. Tai Bai Yunseng tercengang saat dia melihat dari jauh. Ki Manusia Hei Lulan beberapa kali lipat dari gabungan Ki Manusia milik Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng. Ki Manusia dari salah satu dari sepuluh fisik ekstrim sangat melimpah. Alasan utamanya adalah sepuluh lubang ekstrim. Meski sudah siap mental, namun penonton tetap dibuat kaget. Ketiga Ki tersebut dipisahkan, membentuk kepompong Ki besar yang menyelimuti Hei Lulan. Pada titik ini, dia memasuki tahap kedua, menerima Ki. Hei Lulan fokus menyeimbangkan ketiga Ki, dia mengingat keluarga kecil Ki Gu, dia tidak bisa melawan musuh untuk saat ini. Retak-retak. Gletser retak, langit dan bumi berguncang. Tepat pada saat ini, suara gemuruh bergema, seekor kera besar yang ganas melompat keluar dari gletser. Dengan suara yang keras, kera yang ganas itu mendarat di tanah, menciptakan dua lubang yang dalam, tepi lubang tersebut tertutup pecahan es. Kera yang kejam itu menepuk dadanya, mengangkat kepalanya dan mengaum, suaranya begitu keras bahkan awan kesusahan yang bergemuruh pun membeku. Tubuhnya putih seperti salju, matanya merah seperti darah, bulunya seperti es yang menembus ke langit. Tingginya ratusan kaki, sebesar gunung, memiliki aura yang luar biasa dan sangat ganas. Dibandingkan dengan itu, Fang Yuan seperti kumbang kecil di depan seekor kucing. Kesengsaraan dunia telah muncul, ini sebenarnya adalah kesengsaraan binatang buas kuno yang terpencil. Ini adalah kesengsaraan duniawi yang hanya bisa dihadapi oleh Dewa Gu Peringkat 7. Hati Taibai Yun Seng tenggelam. Pikiran perilisan bergema dengan sebuah nama, Kera Dewa Icevol. Ekspresi Fang Yuan suram, bayangan besar Kera Dewa S jatuh, ini adalah kekuatan pertempuran Peringkat 7. Jika masih ada Immortal Gu di dalamnya, itu akan menjadi lebih buruk, akan lebih sulit untuk melawannya. Hei Lulan fokus menyeimbangkan tiga ki, Hei Cheng belum muncul, perilisan dan Taibai Yun Seng bersembunyi jauh, situasinya sangat berbahaya. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang tajam, dia menepuk dadanya, mengaktifkan kartu asnya terlebih dahulu. Jurus pembunuh abadi, diri segudang. Tin Juki meledak, sangat luas dan megah, seperti sungai yang mengalir deras atau lautan yang mengamuk. Dalam beberapa saat, lebih dari 10 ribu hantu jalur kekuatan Fang Yuan muncul, mengelilingi tubuh utama Fang Yuan dari segala arah, di langit dan di tanah, mereka membentuk formasi bola. Untuk mencegah pertempuran menjadi terlalu intens dan tidak memiliki cukup waktu, Fang Yuan telah mengaktifkan gerakan pembunuh abadi berkali-kali sebelum datang ke dataran utara. Hantu jalur kekuatan disimpan di celah abadi miliknya. Hantu jalur kekuatan dapat dipertahankan untuk beberapa waktu. Mereka bukanlah makhluk hidup, mereka tidak terpengaruh oleh energi kematian di celah abadi Fang Yuan. Fang Yuan melepaskan sebagian pada saat ini, dia segera mendapatkan kembali momentumnya. Kra Ilahi Icefol sangat ingin menyerang, namun melihat pasukan hantu jalur kekuatan melayang di langit, ia segera membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang tajam. Otot-ototnya menegang, dan ia memilih untuk menghadapinya. Angin dan salju menderu-deru, ekspresi Fang Yuan dingin, tubuhnya seperti batu saat dia menunjuk ke kera dewa yang jatuh dari es. Segera, ketiga pasukan itu bergerak bersama, teriakan perang bergema di langit. Pasukan yang terdiri dari puluhan ribu hantu jalur kekuatan melonjak menuju Icefol di Fine Ape seperti gelombang pasang. Kekuatan yang luar biasa, pikiran Taibai Yun Seng terguncang. Ini bukan pertama kalinya dia melihat si pembunuh menggerakkan banyak sekali dirinya, di tanah yang diberkat Ilangya. Dia pernah melihatnya sekali ketika Fang Yuan sedang memukuli kepiting rawa binatang buas yang terpencil itu. Tapi saat itu, Fang Yuan hanya mengeluarkan satu butir esensi abadi anggur hijau. Sepuluh ribu hantu ditembakkan. Namun sekarang, puluhan ribu tentara telah menyerang secara serempak. Saat kekuatan tentara menyebar, secara alami ia membawa aura luas yang menutupi langit dan bumi. Tentara menyerang kera dewa es, terpecah menjadi empat kelompok di sepanjang jalan. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Kera surgawi yang jatuh dari es menjadi ganas, ia maju bukannya mundur. Itu dibebankan ke depan. Pasukan hantu jalur kekuatan Fang Yuan bergerak seperti perpanjangan tubuhnya. Sesuai keinginannya, mereka menyebar dengan suara gemuruh yang keras. Itu seperti jaring yang sangat besar. Itu menjebak kera dewa es. Membunuh. Membunuh. Hantu jalur kekuatan meraung, mereka seperti semut saat menyerang kera dewa es. Kera surgawi yang jatuh dari es menyerang ke kiri dan ke kanan, menghancurkan hantu jalur kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ia tidak dapat menembus blokade pasukan Fang Yuan. Sebenarnya ada jurus pembunuh yang sangat kuat di dunia ini. Bersama dengan pencapaian master jalur perbudakannya, tidak heran Little Lan sangat menghargai Fang Yuan. Melihat ini, perilisan sangat gembira. Hantu jalur kekuatan terbang keluar. Mereka terus terbang keluar dari celah abadinya. Fang Yuan memiliki lebih dari 100 ribu pasukan di celah abadinya, tetapi hanya 80 ribu yang keluar. Hantu jalur kekuatan ini, yang paling biasa memiliki dua lengan, diikuti empat dan enam. Semakin banyak senjata yang mereka miliki, semakin kuat kekuatan tempur mereka. Kera dewa es yang jatuh meraung dengan marah, ia bertarung dengan sengit, tubuhnya yang besar dan kekuatan yang mengerikan, serta es di sekujur tubuhnya, menyebabkan luka pada hantu jalur kekuatan, jika disentuh, mereka akan mati. Tetapi ketika Tin Juki menghilang, sebagian darinya akan dikeluarkan, sementara sisanya akan mengembun menjadi hantu jalur kekuatan lagi. Perubahan ini sangat memperlambat laju pengeluaran pasukan Fang Yuan. Selama proses ini, keinginan gembira dalam pikiran Fang Yuan dikeluarkan dengan cepat. Memerintahkan pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang, pengeluaran kemauan yang penuh kegembiraan sangat menakutkan, hanya dalam beberapa lusin napas waktu, Fang Yuan telah menggunakan kesenangan dalam air dan gunung imortal Gu hampir sepuluh kali. Aneh? Kera dewa es ini adalah binatang buas kuno yang terpencil, namun ia tidak memiliki Gu abadi, bahkan tidak memiliki satu pun Gu fana. Dari manakah datangnya bencana dunia ini? Fang Yuan bisa melihat kelemahan Kera dewa es. Ia tidak memiliki Gu abadi atau bahkan Gu fana. Ancaman binatang buas kuno yang terpencil ini sangat berkurang. Kalau begitu, ini saatnya menyingkirkanmu. Bibir Fang Yuan melengkung, cahaya terang bersinar di matanya. Dia secara pribadi naik, menerkam. Sayap kelelawar ilusi cahaya berkedip di punggungnya, kecepatan Fang Yuan meningkat tajam, dia seperti meteor. Sepanjang jalan, dentuman sonic terdengar, dalam beberapa saat, dia melintasi jarak yang sangat jauh, seperti dewa iblis yang turun, dia tiba di atas kepala Kera dewa yang jatuh. Ayo, tingkatkan kekuatan kelompok. Fang Yuan berteriak dalam pikirannya. Segera, 45 kekuatan kelompok Gu di aperture abadi diaktifkan pada saat yang sama. Kekuatan kelompok Gu telah dimasukkan ke dalam sistem diri Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah diaktifkan, banyak sekali diri yang mengalami perubahan baru. Ratusan hantu jalur kekuatan menghilang, kekuatan mereka dikumpulkan di tubuh Fang Yuan di bawah pengaruh kekuatan kelompok Gu. Fang Yuan mengangkat lengan kanannya, menghantamkannya ke kepala Kera Dewa yang jatuh dari es. Terjadi ledakan keras. Seluruh lengannya menghantam kepala Kera Dewa dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pantulan besar menyebabkan lengan Fang Yuan meledak, tulangnya pecah berkeping-keping, daging dan darahnya berubah menjadi bubuk. Dan di kepala Kera Dewa es, ada lubang besar. Segera, retakan menyebar dari lubang tersebut, mempengaruhi seluruh kepala Kera. Kepala Kera Dewa es yang jatuh meledak. Melihat pemandangan ini, baik itu perilisan atau tai bayi yun seng, keduanya sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar. Bahkan Fang Yuan terkejut, apa yang terjadi? Seluruh kepala Kera meledak. Tidak mungkin, ini adalah binatang buas kuno yang terpencil. Segudang diri disempurnakan olehnya, dialah yang menambahkan kekuatan kelompok Gu, dia jelas akan penguatan kekuatan kelompok. Paling-paling, kepala Kera Dewa es yang jatuh akan berdarah, tetapi kepala Kera tidak akan meledak. Hati-hati, tepat pada saat ini, tai bayi yun seng mau tidak mau muncul, memperingatkan dengan keras. Fang Yuan berbalik, pupil matanya menyusut. Tanpa Fang Yuan sadari, tinjuk Radewa es yang jatuh itu diam-diam mendekat, seperti ular berbisa, ia menghantam dengan kecepatan kilat. 692 Dengan suara keras, Fang Yuan seperti seekor lalat yang diterbangkan, terbang kembali. Dia terbang di udara seperti kilat, sebelum menabrak es yang keras. Gemuruh Pecahan es terciprat, kekuatan yang sangat besar menyebabkan Fang Yuan menembak menembus lapisan es seperti bola meriam, hanya berhenti setelah jarak beberapa ribu langkah. Fang Yuan terluka parah, terbaring di atas es, bahkan dengan tubuh zombie abadinya, dia tidak bisa bergerak. Badannya seperti karung compang kemping, darah mayat berwarna hijau mengucur, penuh luka, tulangnya patah, ada yang tertanam di dagingnya, ada pula yang menonjol keluar dari tubuhnya. 8 8 lengan, hanya tersisa tiga. Sebuah lengan yang terputus jatuh di jalur es tidak jauh dari Fang Yuan. Jalur es yang panjang ini diciptakan oleh Fang Yuan menggunakan tubuhnya sendiri. Batuk, batuk, batuk. Fang Yuan terus terbatuk-batuk, matanya terbuka lebar saat dia tampak tidak percaya. Kera dewa es yang kehilangan kepalanya masih berdiri tegak. Apa-apaan ini? Menurut akal sehat, meskipun itu adalah binatang purba terpencil, ia akan segera roboh setelah kepalanya dihancurkan. Namun kera ilahi yang jatuh dari es ini tidak hanya tidak jatuh, bahkan memberikan serangan balik yang kuat kepada Fang Yuan. Fang Yuan memikirkan kembali pukulan besar itu tadi. Menurut akal sehat, kekuatan sebesar itu seharusnya menciptakan ledakan sonic. Namun, seluruh proses itu sepenuhnya sunyi. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kera dewa es. Karena tidak ada tanda-tanda cacinggu di tubuhnya. Fang Yuan mencoba menggerakkan tubuhnya, tubuh zombie abadinya bergetar, namun dia masih terbaring di atas es, usahanya sia-sia. Tapi Fang Yuan bisa merasakannya. Tubuhnya pulih dengan cepat. Zombie menggunakan energi kematian untuk menggantikan energi kehidupan. Selama tidak dihancurkan secara instan, mereka akan dipenuhi dengan energi kematian. Dia akan selalu pulih dengan kecepatan yang aneh dan cepat. Fang Yuan, Tai Bai Yunseng terbang mendekat. Pada saat yang sama, sinar cahaya hitam keluar dari tangannya dan mendarat di Fang Yuan. Lampu hitam pekat ini disiapkan khusus untuk Fang Yuan oleh Tai Bai Yunseng. Itu bukan cacinggu penyembuh biasa. Cacinggu penyembuhan biasa, itu membawa kekuatan hidup dan mi kekuatan hidup, tapi itu tidak berguna melawan zombie abadi seperti Fang Yuan. Fang Yuan ingin memperkuat aura kematian. Semakin kuat deatki, semakin cepat pula kecepatan pemulihannya. Oleh karena itu, zombie juga dikenal sebagai orang mati yang hidup. Dengan bantuan Tai Bai Yunseng, kecepatan pemulihan Fang Yuan melonjak. Sangat bagus. Henry Fang menyeringai. Segera, dia mendapatkan kembali mobilitasnya. Dia berdiri dari es. Dengan keras, Icafol Divine Apes tiba-tiba mengalami transformasi yang mengejutkan, dan meledak dengan sendirinya. Setelah ledakan, sekelompok besar Pegasi menggantikan Icafol Divine Apes. Pegasi ini jelas bukan Pegasi biasa, mereka bukanlah Pegasi bersayap saat ini. Mereka lebih besar, dua sampai tiga kali ukuran Pegasi bersayap. Di punggung mereka, setidaknya ada dua pasang sayap. Bahkan ada yang sampai tiga pasang. Ini adalah Pegasus kuno, semakin banyak sayap yang mereka miliki. Semakin kuat kekuatan tempur mereka. Pegasi bersayap empat adalah kaisar binatang buas. Pegasi bersayap enam adalah binatang buas yang terpencil. Di lima wilayah saat ini, Pegasi purba sudah punah. Dan saat ini, sebagian besar Pegasi tersebut adalah Pegasi bersayap empat, bahkan ada beberapa yang bersayap enam. Kelompok Pegasus meraung saat mereka bertabrakan dengan pasukan hantu jalur kekuatan Fang Yuan. Saat pertempuran berlangsung, pasukan hantu jalur kekuatan Fang Yuan terpaksa mundur, menderita banyak korban. Ini bukan bencana binatang. Apa-apaan ini? Tai Bai Yun Seng terbang dengan cepat menuju Fang Yuan, dan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbuka lebar. Kelompok Pegasus kuno dan pasukan hantu jalur kekuatan saling bertarung, menciptakan situasi kacau. Fang Yuan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Karena formasi awalnya longgar dari pasukan hantu jalur kekuatan adalah untuk menghadapi binatang raksasa seperti Kera Ilahi Icevol. Sekarang kelompok Pegasi bersatu, karena kekuatan mereka tersebar, kelompok Pegasi dapat dengan mudah menembus mereka. Meskipun pasukan hantu jalur kekuatan bekerja sama dengan baik satu sama lain dan membentuk formasi pertempuran kecil, mereka masih kalah lebih banyak daripada menang, dan menderita banyak korban. Pembantaian berlanjut, dan tidak ada mayat. Pasukan hantu jalur kekuatan dibentuk dari kekuatan tinju, jadi tidak masalah. Kuncinya adalah kelompok Pegasi tidak memiliki tubuh fisik, setelah dibunuh, mereka berubah menjadi ketiadaan. Jangan bilang padaku, mata merah tua Fang Yuan tiba-tiba bersinar terang. Dia memutar otak, mencari jawaban dalam ingatannya, dan akhirnya, sebuah pikiran muncul di benaknya, membuatnya memikirkan kemungkinan yang tidak jelas. Kemungkinan ini membuatnya kembali menatap Hei Lulan. Dia tidak melihat Hei Lulan. Hei Lulan terbungkus dalam bola udara tiga warna yang besar, dan dia tidak terlihat dimanapun. Selama dia mencerna bola udara tiga warna ini, potensinya setelah menjadi abadi pasti akan sangat dalam, dan masa depannya akan cerah. Fang Yuan berbalik menghadap kelompok Pegasi. Matanya menyipit, dia tersenyum dan melambaikan tangannya ke belakang. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan untuk menghentikan Tai Bai Yun Seng yang bergegas, Bai Tua, mundur ke samping, bantu aku mengendalikan formasi. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan menyerang ke depan lagi. Dia benar-benar menyerang, menyerbu ke dalam pertempuran kacau antara kelompok Pegasi dan pasukan hantu jalur kekuatan. Segera, Pegasus Kuno yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, menyerbu menuju Fang Yuan. Fang Yuan merasa seperti baru saja menyodok sarang lebah, dia mengaktifkan pelindung rambutnya, mengangkat tangannya untuk melindungi kepalanya. Setelah mengidentifikasi targetnya, dia tiba-tiba berteriak dan menerekam ke depan, dengan paksa menekan Pegasus bersayap empat yang terluka dari langit ke tanah. Dengan keras, pria dan Pegasus itu jatuh dengan keras ke tanah, permukaan es pecah, dan lubang yang dalam pun terbentuk. Tubuh Fang Yuan dipenuhi luka, banyak tulangnya patah, dan dagingnya terkoyak. Tubuhnya yang baru saja diperbaiki kembali hancur. Ketika dia menyerbu ke dalam pertempuran yang kacau dan menekan Pegasi bersayap empat, dia diserang oleh Pegasi yang tak terhitung jumlahnya. Pegasus ini tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Sejumlah besar Pegasi berkumpul di aliran putih, turun dari langit, target mereka adalah Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Pegasus bersayap empat yang sedang berjuang di bawahnya. Di sisi lain, keinginannya melonjak seperti air mendidih di benaknya, dikonsumsi secara intensif. Di langit, dua hantu jalur kekuatan berkoordinasi satu sama lain, memotong kelompok Pegasi yang menyerang menjadi dua seperti gunting raksasa. Pada saat yang sama, di dalam celah abadi Fang Yuan, sejumlah besar hantu jalur kekuatan muncul dan dengan cepat menyebar, membentuk formasi melingkar di atas kepala Fang Yuan. Mereka mengabaikan pengorbanan tersebut dan bertahan dari serangan kelompok Pegasi. Pegasus bersayap empat di bawah Fang Yuan tidak patuh, ia meringkik dan berjuang keras. Kekuatan luar biasa itu sangat mengejutkan, bahkan Fang Yuan, zombie abadi berlengan delapan, jalur kekuatan Gu Immortal, tidak dapat menahannya. Waktu sangat mendesak, tidak ada waktu untuk kalah. Fang Yuan mengangkat tinjunya dan menghantamkannya, segera menghancurkan kepala Pegasus itu. Namun Pegasus tanpa kepala itu terus meronta, seolah tidak terpengaruh sama sekali. Fang Yuan meninju dengan delapan lengannya, pukulannya mendarat di tubuh Pegasus itu. Di permukaan estebal di bawah tanah, itu tidak bisa bertahan, itu hancur berkeping-keping. Pegasus bersayap empat biasa setara dengan kaisar binatang buas, mereka memiliki kekuatan pertempuran peringkat lima. Namun melawan kekuatan ganas Fang Yuan, bahkan guliar yang kuat pun akan dihancurkan menjadi pasta daging. Pegasus bersayap empat yang aneh ini tidak memiliki cacinggu, ia menghilang setelah dihancurkan oleh Fang Yuan. Tidak ada bulu, tulang, atau darah yang tertinggal. Tapi saat berikutnya, Fang Yuan menyipitkan matanya. Matanya terbuka lebar. Setelah kehancuran Pegasi bersayap empat, sebuah keinginan tak berbentuk memasuki pikirannya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Seketika, dia setengah berlutut di permukaan es yang pecah, gerakannya terhenti seperti patung, dia mengabaikan serangan di atasnya, seolah-olah dia berada dalam mimpi buruk. Fang Yuan, Tai Bai Yunseng melihat ini dan sangat khawatir, dia terbang lagi. Kembalilah, jangan ganggu dia. Baginya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Perilisan tiba-tiba mengirimkan pesan. Tai Bai Yunseng menyipitkan matanya, menjawab dengan marah, sepertinya kamu tahu apa kesengsaraan ini. Perilisan, kami adalah sekutu, kami di sini untuk melindungi Heilulan selama kesengsaraannya. Anda telah menipu kami selama ini. Apa niatmu? Ini tidak menipu? Jangan lupakan Snowy Mountain Alliance, jika aku menipumu, aku pasti sudah mati sejak lama. Ini hanya dugaan saja, sekarang sudah terverifikasi. Perilisan dengan cepat menjelaskan. Dia hanya menyembunyikan informasi penting ini, tapi itu tidak berarti dia menipu mereka. Sekalipun mereka adalah sekutu, mereka tidak dapat membagikan setiap rahasia. Fang Yuan tidak akan bisa melakukan ini. Nafas Tai Bai Yunseng terhenti, dia terbang sambil bertanya dengan marah, lalu kenapa kamu masih tidak memberitahuku? Tebakan omong kosong apa ini? Perilisan menghirup udara keruh, berbicara dengan cepat, Tai Bai Yunseng, kamu tahu asal-usul dataran S ini. Saat itu, Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh menghancurkan sudut dataran utara, mengubah tempat ini menjadi ketiadaan. Sebagai kompensasinya, Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh berubah menjadi es phoenix kuno, menyemburkan es yang sangat beku untuk membekukan tempat ini, membentuk dataran es yang sangat besar. Langsung saja, teriak Tai Bai Yunseng. Perilisan memahami emosi Tai Bai Yunseng, dia tidak menyalahkannya, terus menjelaskan, seperti yang diketahui semua orang, Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh adalah jalur kekuatan Yang Mulia Gu, leluhur jalur kekuatan, dia juga menciptakan jalur transformasi. Yang Mulia Peringkat Sembilan manapun adalah anak dari Dao Agung, mereka yang paling dekat dengan kebenaran langit dan bumi. Bukan saja perkataannya yang mengikuti hukum, setiap tindakannya mengandung makna yang sebenarnya, bahkan tatapannya pun mengandung kedalaman kodrat. Bahkan jika mereka mati, jurus pembunuh andalan mereka akan terukir di langit dan bumi, membentuk semacam kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Tai Bai Yunseng tidak bisa tidak memikirkan tangan yang tidak berbentuk, ya, saya sudah mengetahuinya sejak lama. Perilisan melanjutkan, saat itu, Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh berubah menjadi burung phoenix es, menyemburkan es yang dalam untuk menciptakan dataran es kita saat ini. Jangan lupa, S. Phoenix adalah jurus pembunuh jalur transformasi. Dengan demikian, sebagai Pencipta Dataran Es, makna sejati Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh terhadap jalur kekuatan dan jalur transformasi terukir di dunia ini. Di antara beberapa dewa Gu, ada dugaan, atau lebih tepatnya, rumor. Selama jalur kekuatan atau jalur transformasi Gu Master naik ke Gu Imortal di dataran es, tanda Dao akan beresonansi dan menggambarkan makna sebenarnya dari Rekles Savage Demon Zone menuju jalur kekuatan dan jalur transformasi dalam kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Tubuh Taibai Yun Seng bergetar, kalau begitu, bukankah itu berarti? Itu benar, kera surgawi yang jatuh dari es hanyalah ilusi, Pegasus Kuno juga sama, itu hanyalah arti sebenarnya dari jalur kekuatan dan jalur transformasi, yang diwujudkan melalui bencana duniawi. Benar-benar menghancurkan manifestasi eksternal ini, sebagian kecil dari makna sebenarnya yang terkandung di dalamnya akan meledak dan mengalir ke dalam tubuh. Apa arti sebenarnya? Ini adalah pemahaman terhadap langit dan bumi, Dao Agung, dan hukum. Fang Yuan baru saja menghancurkan Pegasusnya, dan menerima makna sebenarnya yang mengalir ke tubuhnya. Dengan kata lain, Fang Yuan menerima ajaran Yang Mulia Iblis Liar Yang Ceroboh. Perilisan mengucapkan kata-kata mengejutkan ini, tapi di saat yang sama, dia juga mengungkapkan perasaan iri yang kuat. Mendapatkan ajaran dari Yang Mulia Peringkat 9, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Perilisan melanjutkan sambil menghela nafas, rumor tentang arti sebenarnya dari Yang Mulia Iblis Liar Yang Ceroboh dikatakan berasal dari dominasi abadi Cu Du Peringkat 7 Dataran Utara. Dikatakan bahwa ketika dia menjadi jalur kekuatan Gu Immortal 300 tahun yang lalu, dia mengalami kesengsaraan di dataran S ini. Namun setelah bertahun-tahun, Gu Immortals menjadi langka. Di antara Dewa Gu baru ini, jalur transformasi jarang terjadi, dan jalur kekuatan bahkan lebih jarang lagi. Oleh karena itu, dugaan ini selalu sulit dibuktikan. Tai Bai Yun-seng mendengus dingin, tidak lagi mendekati Fang Yuan. Meskipun perilisan dan Hei Lulan telah menipu dia dan Fang Yuan, dia telah memperoleh keuntungan yang sangat besar, sebagian besar kebencian Tai Bai Yun-seng telah hilang. Dia berbalik dan menatap Hei Lulan dengan tatapan yang dalam. Hei Lulan terbungkus dalam tiga kepompongki, semuanya berjalan lancar. Kepompongki menyusut secara teratur. Ambisi wanita ini sangat besar, dia tidak puas menjadi sepuluh dewa abadi sejati, dia masih ingin belajar dari Yang Mulia Iblis Liar Yang Ceroboh. Dia tidak takut tidak memiliki cukup kekuatan dan perutnya buncit. Ngomong-ngomong, gaya petualang ini sangat mirip dengan Fang Yuan, keduanya gila. Tai Bai Yun-seng menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan, ini adalah manifestasi yang benar-benar tidak terduga, ahahaha. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, ekspresinya bersemangat saat dia perlahan berdiri dari posisi setengah berlutut. Dia melihat kelompok Pegasus kuno di depannya lagi, kali ini pandangannya sudah berubah. Tatapannya menjadi sangat bergairah, seperti orang cabul yang telah bertahan selama ribuan tahun melihat keindahan tiada taraf. Dia seperti pencuri yang tak pernah puas yang telah melihat harta karun terbesar di dunia. Aku telah maju ke jalur kekuatanku imortal, namun fondasi jalur kekuatanku masih dangkal, pencapaian jalur kekuatanku hanya berada di kuasi Grandmaster. Setiap peningkatan kecil dalam pencapaian saya sangatlah sulit. Saya perlu memicu perubahan kualitatif dari akumulasi perubahan kuantitatif dalam jangka waktu yang lama. Tapi sekarang, selama saya mematikan manifestasi makna sebenarnya ini, saya dapat dengan cepat meningkatkan pencapaian jalur kekuatan saya kerana Grandmaster sejati. Dengan kerja keras dan pengalaman selama 500 tahun, Fang Yuan sangat jelas tentang sulitnya meningkatkan tingkat pencapaian seseorang. Alam mewakili pemahaman seseorang tentang Dao Agung. Kerana jalur kekuatan adalah pemahaman Master Gu tentang jalur kekuatan. Mereka secara kasar dibagi menjadi normal, kuasa Master, Master, dan kuasa Grandmaster. Tingkat Master, tingkat Grandmaster hebat. Kebanyakan Master Gu, sepanjang hidup mereka. Mereka semua berada pada peringkat normal. Level kuasa Master adalah para jenius atau Master Gu berpengalaman yang sudah tua dan berpengalaman. Tingkat Master sudah satu dari sejuta. Misalnya, dalam kontes Istana Kekaisaran, dataran utara yang luas. Pahlawan berkumpul. Hanya Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng yang menjadi pilot ulung. Ahli jalur perbudakan adalah Jiang Baoya, Yang Po Ying, Ma Zun, Chang San Yin, Fang Yuan, dan Nu Ertu. Dalam hal jalur penyempurnaan para Grandmaster Agung, dalam seluruh sejarah umat manusia, hanya ada leluhur rambut panjang, Tian Nan Eksentrik Tua, dan Kong Jue Abadi Abadi. Setiap kali wilayah seseorang meningkat, itu akan menghasilkan peningkatan kecakapan pertempuran seseorang yang menggemparkan. Hal ini karena tingkat kultivasi yang lebih tinggi berarti pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum langit dan bumi. Hal ini memungkinkan para Master Gu untuk menyempurnakan Gu baru yang lebih baik, menciptakan lebih banyak gerakan mematikan, dan menampilkan keuntungan terbesar dari jalur mereka. Pemahaman Fang Yuan tentang berbagai jalur, yang tertinggi adalah jalur darah. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang Grandmaster jalur darah yang terkenal. Dengan demikian, kekuatan pertarungannya luar biasa, ia menciptakan banyak jalur darah Gu baru, Gu baru ini bahkan melampaui leluhur laut darah dalam beberapa aspek. Dia juga menciptakan banyak jurus pembunuh jalur darah, meskipun ini adalah jurus pembunuh mematikan, namun sangat kuat. Fang Yuan sekarang memiliki segudang gerakan pembunuh abadi. Itu adalah gerakan mematikan yang diciptakan dengan memeras semua potensinya, belajar dari alam dan menggunakan kebijaksanaan Fu. Ini adalah titik awal baru untuk perpaduan jalur perbudakan dan kekuatan. Tetapi bahkan dengan gerakan mematikan seperti itu, dalam hal kekuatan bertarung, dia bukanlah tandingan puncak jalur darah dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya. Fang Yuan bisa menekan segudang jurus pembunuh abadi hanya dengan menggunakan kombinasi jurus pembunuh jalur darahnya dari kehidupan sebelumnya. Dia bahkan menggunakan tingkat pencapaian Grandmasternya untuk membuat beberapa resep sisa jalur darah baru, Immortal Gu, dari awal. Tentu saja, tingkat penyelesaian sisa resep ini sangat rendah. Ini adalah dunia cacing Gu, dan juga dunia para Master Gu. Pemeliharaan, penggunaan, dan penyempurnaan cacing Gu, tubuh utamanya tetaplah Master Gu. Para Master Gu dari generasi ke generasi berinovasi dan menggunakan kreativitas mereka yang melimpah untuk meneliti cacing Gu baru dan menciptakan jalur baru. Hanya dengan begitu, barulah ada jalan Gu yang indah yang mencakup semua aspek dan penuh kemegahan. Hanya dengan begitu, akan ada bintang yang bersinar terang, pahlawan yang muncul dalam jumlah besar dan sejarah besar umat manusia. Gu adalah intisari langit dan bumi, sedangkan manusia adalah roh semua makhluk hidup. Orang bijak di masa lalu telah menciptakan banyak puncak. Sekalipun orang-orang mengaguminya, itu adalah pencapaian besar yang tidak dapat dilampaui oleh generasi selanjutnya. Namun secara keseluruhan, kekuatan keseluruhan dari lima wilayah terus meningkat, menjadi lebih mendalam, melampaui era purbakala, era purbakala, dan sebagainya. Para Master Gu memelihara, menggunakan, dan menyempurnakan Gu, pada akhirnya, semuanya adalah eksplorasi dan pembelajaran alam, langit dan bumi, serta dao agung. Baik itu dunia siansia, dunia magis, atau dunia ilmiah, semuanya sama, semuanya menjelajahi dan mempelajari seluruh alam. Hanya saja menurut hukum dunia, cara eksplorasinya berbeda-beda. Hanya dengan terus menjelajah seseorang dapat belajar. Hanya dengan belajar seseorang dapat mengumpulkan. Hanya dengan mengumpulkan seseorang dapat melampauinya. Dan di dunia ini, hasil langkah demi langkah dari mempelajari dao agung langit dan bumi adalah tingkat pencapaian setiap jalan. The Great Dao adalah buku surgawi tanpa kata-kata, Master Gu menjelajahi dan mempelajari dunia. Mereka perlu menggunakan cacing Gu untuk menyelidikinya. Mereka perlu terus-menerus meringkas, memahami, dan membutuhkan inspirasi. Mereka membutuhkan pengalaman dan pengalaman yang cukup. Namun saat ini, saya telah mendapatkan infus makna sebenarnya, seperti berdiri di atas bahu raksasa dan memandang dunia. Biarkan yang mulia iblis liar yang ceroboh menerjemahkan buku surgawi tanpa kata-kata itu ke dalam kata-kata yang dapat saya pahami, dan kemudian izinkan saya membacanya secara langsung. Ini adalah jalan pintas yang luas, kesempatan yang sangat langka. Ini akan menghemat banyak kerja keras saya di masa depan. Semakin Fang Yuan memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Hei Lulan, Anda orang gila. Anda sebenarnya ingin belajar dari yang mulia iblis liar yang ceroboh dan mendapatkan makna sebenarnya sambil belajar dari alam. Huff, apakah kamu tidak takut kamu tidak akan bisa memahaminya dan menjadi bingung, menyebabkan kenaikan abadimu gagal? Tapi, aku suka keserakahanmu. Saya akan menerima semua hadiah murah hati Anda tanpa ragu-ragu. Fang Yuan berteriak dalam hatinya, dengan manfaat besar di depannya, dia memutuskan untuk tidak meninggalkan apapun. Segudang diri, segudang diri, segudang diri. Dia terus mengaktifkan gerakan pembunuh abadi, untuk pertama kalinya, mengabaikan biayanya, dia mengaktifkannya dengan gila-gilaan. Hantu jalur kekuatan yang tak terhitung jumlahnya diciptakan olehnya, langsung membentuk pasukan hantu jalur kekuatan di celah abadinya. Skalanya jauh lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Gufana yang digunakan untuk membentuk jurus pembunuh abadi dihancurkan dalam jumlah besar, ini adalah serangan balik dari langit dan bumi. Ini juga merupakan hasil dari aktifasi gila-gilaan Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tidak merasakan sakit hati apapun, selama jiwanya yang membersihkan inti, Gu abadi, baik-baik saja. Dia telah membuat banyak persiapan untuk perjalanan ini, dia memiliki sejumlah besar Gu manusia pengganti. Datang, Fang Yuan membuka dadanya, hantu jalur kekuatan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah abadinya. Pasukan jalur kekuatan itu seperti banjir, mengalir ke langit dan bumi, menyapu gunung dan sungai. Pasukan yang sedikit itu segera diisi kembali. Segera, ia melampaui batas aslinya dan mencapai ketinggian baru. Jumlah yang besar? Tidak, sejumlah besar hantu jalur kekuatan memenuhi seluruh medan perang. Setidaknya ada 300 ribu. Adegan ini mengejutkan Tai Bai Yun Seng dan perilisan. Kelompok Pegasus kuno dikelilingi erat oleh pasukan hantu jalur kekuatan. Saat ini, pertempuran antara kedua pasukan telah mencapai klimaks. Fang Yuan berjalan dengan tenang. Dia berjalan di permukaan S di medan perang. Dalam benaknya, keinginan gembira dihasilkan dan dikeluarkan dengan cepat. Di bawah komandonya, tentara membentuk pemahaman dan kerjasama secara diam-diam. Gelombang kekuatan militer, seperti tangan raksasa, menghajar kuda surgawi bersayap empat satu persatu tanpa mempedulikan kerugiannya. Selanjutnya, lusinan hantu jalur kekuatan bekerjasama. Pegasus bersayap empat itu dengan paksa ditekan ke permukaan S. Setelah itu, Fang Yuan perlahan berjalan mendekat. Dia mengangkat delapan lengan raksasanya yang tebal, menciptakan tirai bayangan kepalan tangan saat dia menyerang dengan kejam. Di tengah jeritan kesakitan, Pegasus itu hancur berkeping-keping. Makna sebenarnya dituangkan, pikiran Fang Yuan terguncang oleh dampaknya, kedalaman dao besar dengan cepat diserap oleh Fang Yuan. Gerakannya kaku selama beberapa saat, tetapi dia segera mendapatkan kembali kendali. Seperti ini, Fang Yuan membantai Pegasus kuno dengan gila-gilaan. Ini terasa enak. Setelah menerima infus makna sebenarnya lainnya, dia dengan bersemangat mengangkat kepalanya dan meraung, tatapannya seperti darah, seseorang tidak bisa menatap lurus ke arahnya. Ranah jalur kekuatannya yang perlahan meningkat selama beberapa tahun, meningkat pesat dengan setiap pemasukan makna sebenarnya. Fang Yuan merasakan kenikmatan dan kenikmatan yang tiada taraf. Tai Bai Yun-seng tidak berbicara, kegilaan Fang Yuan menyebabkan hatinya merinding. Sisi perilisan juga terdiam. Setelah separuh kelompok Pegasus dihancurkan, bencana duniawi berubah lagi. Kelompok Pegasus menyatu, berubah menjadi 33 ular raksasa. Ular raksasa ini ditutupi baju besi hitam keras yang tampak seperti perisai. Pertahanannya sangat kuat, kepala ularnya sebesar rumah. Ketika mendarat di tanah, mereka menempati medan untuk bertahan. Mereka menjadi ular perisai lagi. Fang Yuan tertawa sinis, tubuhnya tidak bergerak, tetapi pasukan jalur kekuatan di udara menekan seperti awan gelap. Setelah menduduki tanah, ular perisai ini hanya perlu bertahan dari atas. Tidak lagi seperti terbang di udara, di mana terdapat celah untuk menyerang dari atas dan bawah. Efisiensi pembunuhan Fang Yuan turun tajam. Setelah sekian lama, dia akhirnya memerintahkan kekuatan besar untuk menggerakkan ular perisai. Fang Yuan tertawa gila-gilaan, menerkam ke depan. Ular perisai itu dipenuhi luka-luka, namun sebelum ia bisa mengangkat kepalanya, ia diserang oleh delapan lengan Fang Yuan. Kekuatan luar biasa dari 45 kekuatan kelompok Gu langsung menghancurkan kepala ular perisai itu hingga berkeping-keping. Makna sebenarnya yang sangat besar yang jauh melampaui makna sebelumnya masuk ke dalam pikiran Fang Yuan. Separuh tubuh ular yang telah kehilangan kepalanya tiba-tiba terbelah menjadi ular-ular kecil, membentuk lautan ular yang menyeramkan dan licin dalam sekejap mata. Fang Yuan memahami arti sebenarnya dari dao besar, tubuhnya tidak bisa bergerak, dia jatuh ke lautan ular. Laut ular menyerang dengan ganas, dengan cepat menenggelamkan tubuh besarnya. Pemahaman Fang Yuan kali ini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, ketika infus makna sebenarnya digunakan, Fang Yuan seperti Pegasus, dari lahir hingga mati, dari kecil hingga besar, keempat kukunya berlari kencang di tanah padat, sayapnya mengepak saat ia terbang di langit yang luas. Dia merasakan struktur tubuh Pegasus yang unik, dia merasakan penggunaan segala jenis kekuatan, dan kecerdikan dalam mengerahkan kekuatan. Dan sekarang, dia telah berubah menjadi seekor ular, sejak dia keluar dari telur ular tersebut, dia mulai melahap mangsanya seperti seorang pelahap. Ia bisa merasakan putaran tubuh ular, kekuatan tubuh ular yang melingkar, ritme otot ular saat menelan mangsanya, gerakan kepala ular saat menyerang seperti kilat. Tidak hanya pencapaian jalur kekuatannya meningkat, jalur transformasinya dan bahkan pencapaian master terbangnya pun meningkat. 694. Fang Yuan, teriakan Tai Bai Yun Seng terdengar dari jauh. Fang Yuan tiba-tiba membuka matanya, terbangun dari lautan ular. Ada ular di mana-mana, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ular yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuhnya, mencoba membunuhnya dan menggerogotinya. Jika bukan karena perlindungan pelindung rambut Fang Yuan, dia mungkin sudah dimangsa oleh ular-ular ini. Fang Yuan tertawa keras, dia tidak kaget, tapi senang. Dia mengulurkan delapan tangan raksasanya dan mengepal, langsung menghancurkan puluhan ular. Puluhan makna sebenarnya menyerang pikirannya. Kesadarannya kabur sesaat sebelum pulih. Saat dia secara bertahap beradaptasi dan tingkat pencapaiannya meningkat, kecepatan dia menyerap makna sebenarnya juga menjadi lebih cepat. Dalam keadaan mabuk, dia bahkan melepaskan pelindung rambutnya dan membuka mulutnya, menarik nafas dalam-dalam. Segera, ular yang tak terhitung jumlahnya masuk ke mulutnya. Dia membuka mulutnya dan mengunyah, giginya yang tajam meremukan tubuh ular itu, lalu dia menelannya. Bagian tubuh ular itu lenyap seketika begitu memasuki mulutnya. Gelombang makna sebenarnya tak henti-hentinya memenuhi pikirannya. Makna sejati jalur kekuatan dan makna sejati jalur transformasi meningkat sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, kemajuan ini juga memberi Fang Yuan pemahaman yang lebih dalam tentang domain lain, seolah-olah dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang domain tersebut. Misalnya saja pencapaian terbang. Setelah Fang Yuan membunuh ular perisai ketiga, pencapaian jalur kekuatannya akhirnya berhasil menembus ranah kuasi Grandmaster ke ranah Grandmaster. Grandmaster Jalur Kekuatan Artinya, selama Fang Yuan diberi waktu, dia bisa mencapai pencapaian jalur darah kehidupan sebelumnya. Karena tingkat pencapaian jalur darahnya adalah Grandmaster. Sekarang, pikirannya dipenuhi dengan pemikiran dan inspirasi yang tak terhitung jumlahnya. Pemahamannya tentang jalur kekuatan telah meningkat ke tingkat yang baru. Dia bisa menciptakan banyak jalur kekuatan baru Cacinggu, dia bisa menciptakan banyak gerakan pembunuh Fana yang berhubungan dengan jalur kekuatan. Namun Fang Yuan masih belum puas, pembantaian terus berlanjut. Bencana duniawi tidak dapat berubah menjadi kelompok Radewa Es, Pegasus Purba, atau Ular Perisai. Akhirnya bertransformasi lagi menjadi sekelompok Rockman. Fang Yuan memerintahkan pasukan untuk membunuh para manusia batu. Hancurkan tengkorak mereka, telan tubuh mereka, dan rasakan kekuatan kejujuran. Bencana duniawi berubah menjadi segerombolan lebah. Fang Yuan terus menghancurkan hantu jalur kekuatannya untuk merasakan kekuatan kelicikan. Bencana duniawi kemudian berubah menjadi badak. Fang Yuan membunuhnya dan memahami kekuatan tabrakan. Ranah jalur kekuatannya perlahan meningkat. Setelah menstabilkan level Grandmaster, dia berlari menuju menjadi kuasa Grandmaster. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, menembus langit dan turun. Akhirnya aku menemukanmu. Ini benar-benar dataran es. Pelangi menghilang, memperlihatkan Hei Cheng dan Sue Songzi. Musuh akhirnya tiba. Begitu banyak hantu jalur kekuatan, apa yang terjadi? Pupil mata Sue Songzi mula-mula mengecil, lalu segera memancarkan cahaya yang menyengat. Eh, ini sebenarnya. Sepertinya rumor itu benar, melampaui kesengsaraan di dataran es utara mungkin benar-benar menarik niat sebenarnya dari Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh. Hei Cheng mengamati medan perang dengan mata spektralnya. Kemudian berhenti di kepompong tiga warna. Setelah sekian lama, Hei Lulan belum sepenuhnya menyerap ketiga ki tersebut. Ki manusianya terlalu tinggi. Hehehe, Hei Lulan, kamu tidak punya tempat untuk lari kali ini. Kenapa kamu tidak patuh saja? Hei Cheng tertawa terbahak-bahak, membuka tangan kanannya dan memperlihatkan Gu Abadi. Gu Abadi ini bersinar dengan cahaya biru yang menakutkan, itu adalah jalur waktu peringkat 6 Gu Abadi. Aura Gu Abadi melonjak, menyebabkan dua jalur waktu Gu Abadi di tubuh Tai Bai Yunseng bergetar pada saat yang bersamaan. Ekspresi perilisan berubah, dia muncul dan memblokir Hei Lulan, berkata dengan dingin, bling tak tergoyahkan. Ini adalah jalur waktu peringkat 6 Immortal Gu Immovable Bling, yang dapat menghentikan waktu target selama 6 saat. Dengan Gu ini, Hei Lulan tidak perlu khawatir Fang Yuan akan menggunakan Fixed Immortal Travel untuk melarikan diri. Hei Cheng melihat perilisan dan tatapannya sedikit terfokus, berkata dengan makna yang dalam, tidak kusangka dalang sebenarnya adalah kamu, perilisan. Apa niatmu menabur perselisihan antara kami ayah dan anak? Memang benar, Gu Immortal mana yang tidak menginginkan metode perpanjangan hidup Yin Yang yang saya miliki. Pada akhirnya, Hei Cheng terkekeh, tawanya dipenuhi dengan ejekan terhadap perilisan, serta kepercayaan penuh pada dirinya sendiri. Perilisan memasang ekspresi serius, suaranya menjadi semakin keras, perlahan bergema di langit dan bumi, Hei Cheng, kamu ditakdirkan untuk gagal hari ini. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambut pun milik Little Lan, karena yang menghentikanmu adalah aku. Mengatakan demikian, perilisan tidak lagi menyembunyikan dirinya, dia meledak dengan aura begelombang dari Gu Immortal peringkat 7. Pada saat yang sama, permukaan es berguncang dan pecah, akar pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan cepat seperti ular piton tebal, melingkari satu sama lain dan merayap. Pepohonan tumbuh pesat, menjadi hijau dan subur. Dalam beberapa saat, bunga pir bermekaran. Bunga pir itu seperti salju, aroma bunganya meresap ke sekitar beberapa li. Perilisan berdiri di bawah pohon, sosoknya ditutupi oleh dedaunan yang subur, menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Hei Lulan masih memediasi tiga ki yang melayang di atas pohon pir. Jurus mematikan di medan perang, kebun per. Tidak disangka tingkat budidaya pemimpin ketiga sebenarnya telah mencapai peringkat tujuh tanpa ada yang menyadarinya. Hei Cheng, kamu harus berhati-hati, pemimpin ketiga mengolah tanah dan kayu, dia telah menyiapkan medan perang ini sebelumnya. Saya juga anggota dari tanah terberkati Snowy Mountain, karena perjanjian aliansi, saya tidak bisa melawan perilisan. Sue Song Zi segera mengingatkan. Perilisan biasanya bepergian di dataran utara, menunjukkan tingkat budidaya peringkat enam kepada orang lain, hanya ada sedikit orang yang mengetahui tingkat budidaya sebenarnya. Hei Cheng memasang ekspresi tenang, pandangannya tertuju pada Fang Yuan, Tai Bai Yun Seng, dan perilisan, sebelum akhirnya berhenti pada Heilulan. Zombie abadi, Gu Immortal peringkat enam, dan Gu Immortal peringkat tujuh, Hei Cheng bergumam, dia mendengus dingin dan berkata kepada Sue Song Zi, atasi zombie abadi itu dan Gu Immortal peringkat enam itu. Setelah aku membunuh perilisan, aku akan menangkap Heilulan. Kata-katanya penuh dengan tekat dan keyakinan. Meskipun perilisan berada di peringkat tujuh, kekuatan bertarungnya berada di tingkat bawah dari peringkat tujuh, masih ada jarak antara dia dan Hei Cheng. Oke, melemparkan tulang yang paling keras ke Hei Cheng, Sue Song Zi langsung setuju. Dia terbang menuju bencana duniawi. Dia adalah orang yang berpengetahuan luas, dia tahu bahwa bencana duniawi mengandung arti sebenarnya dari Yang Mulia Iblis, meskipun dia bukan jalur kekuatan atau jalur transformasi Gu Immortal, dia menginginkan bagian. Gu Immortals akan mempelajari berbagai jalur untuk melengkapi jalur utama mereka, siapa yang akan mengeluh tentang tingkat pencapaian mereka yang terlalu tinggi. Kamu sedang mendekati kematian. Fang Yuan melihat Sue Song Zi menyerbu ke arahnya, dia berteriak dengan marah, cahaya terang bersinar di matanya. Hanya zombie abadi peringkat enam yang berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Sue Song Zi mendengus dengan jijik, lalu mendekat. Sebelumnya, saat Fang Yuan bertarung dengan Hei Cheng, dia hanya fokus untuk mundur dan melarikan diri. Karena itu, dia tidak memperlihatkan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya. Hei Cheng dan Sue Song Zi menganalisis dan merasakan bahwa dua gerakan Immortal Gu milik Fang Yuan kemungkinan besar dipinjamkan kepadanya oleh Fu Immortal lainnya. Meskipun pasukan hantu jalur kekuatan Fang Yuan bertarung sengit melawan bencana duniawi. Namun yang pertama, sebagian besar bencana bumi telah hancur. Kedua, gerakan pembunuh dalam skala besar sangat umum terjadi. Ketiga, sebagian besar zombie abadi memiliki kekuatan tempur yang lebih rendah daripada dewa abadi gubiasa. Dan keempat, Fang Yuan memiliki peringkat tujuh dan enam dewa abadi bersamanya. Sue Song Zi tanpa sadar meremehkan ancaman Fang Yuan. Sue Song Zi sangat cepat, dalam sekejap, dia berada di atas kepala Fang Yuan. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Dia berteriak sambil mendorong dengan kedua tangannya, menggunakan gerakan mematikan. Angin dan salju bergoyang. Bor gunung es, krisis burung pipit salju. Dia benar-benar menggunakan tiga jurus pembunuh sekaligus, kendali luar biasa Sue Song Zi terhadap cacing gu ditampilkan. Ketiga jurus mematikan ini semuanya merupakan jurus mematikan yang ofensif. Dalam sekejap, angin kencang bertiup, salju memenuhi langit, kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi burung terbang, seperti ikan di air tertiup angin dan salju, penuh dengan spiritualitas, jumlahnya ribuan. Es itu seukuran gunung kecil, dua puluh hingga tiga puluh di antaranya tertutup es yang tajam, dan jatuh ke arah Fang Yuan, sepertinya akan menembus Fang Yuan dan menghancurkannya. Fang Yuan mencibir, dia melambaikan tangannya, pasukan yang tak terhitung jumlahnya bergerak. Segudang diri mengangkat kepala dengan gaga berani, teriakan perang mereka menggetarkan langit, kemanapun mereka pergi, gunung es pecah, burung pipit salju berteriak, dan adegan romantis terhenti. Hem, ekspresi Sue Song Zi berubah, hanya dalam pertarungan sesungguhnya dia bisa benar-benar merasakan kekuatan dari segudang diri. Melihat pasukan mandiri yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya, Sue Song Zi berteriak dengan marah, rambut dan janggutnya berkibar saat aura sedingin es meledak. Dalam sekejap, aura es meluas dengan cepat, membentuk daratan kristal di udara. Gerakan mematikan di medan perang, domain salju. Pohon pinus abadi, aliran naga rambut es. Sue Song Zi berteriak lagi, mengaktifkan dua jurus pembunuh bertahan. Seketika itu juga pohon-pohon pinus di wilayah salju tumbuh dari nol, dari kecil menjadi besar, pohon-pohon pinus semakin lebat, dahan-dahannya terjalin membentuk dinding-dinding tebal. Rambutnya yang seputih salju yang bisa mencapai tanah tiba-tiba tumbuh lebih panjang, auman naga terdengar di udara. Rambut panjangnya berubah menjadi puluhan naga es berbentuk naga, melingkari tubuhnya dan membentuk kastil, melindungi Sue Song Zi di tengahnya. Namun, ketika pasukan mandiri yang tak terhitung jumlahnya menyerang, pohon-pohon pinus tumbang, naga es hancur, wilayah salju bertahan beberapa saat sebelum runtuh. Itu adalah jurus mematikan yang abadi. Siapa sebenarnya zombie abadi ini? Wajah Sue Song Zi pucat, matanya dipenuhi ketakutan, dia mundur ke arah langit, bahkan lebih cepat daripada saat dia datang, dia dalam keadaan yang menyedihkan. Di saat yang sama, Hei Cheng dan Perili San sudah bertarung sengit. Pertarungan antara keduanya baru saja dimulai, namun sudah mencapai klimaksnya. Hei Cheng mengaktifkan panah hitam Imortal Gu hingga batasnya, tiga panah hitam ditembakkan ke kebun pir, bergerak berkeliling dan mencari tubuh asli perilisan. Di kebun buah pir, ada hutan lebat, bunga pir berjatuhan. Akar pohon terjalin dan tumbuh, tiba-tiba muncul ratusan teratai raja bunga matahari. Bunga teratai bermekaran, menembakkan pilar cahaya panas ke arah Hei Cheng. Tubuh Hei Cheng bergetar, cairan hitam mengalir keluar dari jubah hitamnya, menempati sebagian langit. Ini juga merupakan gerakan pembunuh di medan perang, yang disebut kerudung malam. Di balik tabir malam, bola-bola hitam melesat keluar, menghujani seperti hujan. Bola hitam itu menghantam kebun buah pir dan mengembang, membentuk pusaran gelap yang besar. Itu adalah jurus mematikan yang pernah digunakan Hei Lulan dalam kontes istana kekaisaran, pusaran gelap. Pusaran gelap meluas, merusak pepohonan dan bunga di sekitarnya, membentuk lubang besar di kebun pir. Sinar matahari yang terik merobek tabir malam. Kedua belah pihak bertarung, pilar cahaya menjadi jarang, tapi pusaran gelap bertambah jumlahnya, Hei Cheng segera berada di atas angin. 695. Temukan dia, mata Hei Cheng tiba-tiba bersinar, dia tertawa sinis. Dia mempunyai jurus investigasi pembunuh, dia menemukan sosok perilisan di kebun buah pir. Dia segera mengaktifkan panah hitam imortal Gu hingga batasnya, tiga panah hitam terbang keluar, menembak ke arah sasarannya. Kebun buah pir meletus, akar pohon yang tak terhitung jumlahnya menjulur seperti naga, bergerak dan bergerak, mencoba memblokir ketiga panah gelap ini. Pada saat genting ini, perilisan mengertakkan gigi, matanya bersinar terang seperti lampu. Dia berteriak dalam benaknya, bunga bumi berturut-turut. Tanah meledak dengan keras, dan bunga besar pemakan manusia muncul dengan kecepatan kilat. Pria pemakan bunga membuka mulutnya dan menelan panah hitam itu. Segera setelah itu, seluruh bunga yang dimakan manusia menyusut menjadi kurang dari setengah ukuran aslinya, itu benar-benar menjebak panah hitam. Hei Cheng mendengus, tatapannya bersinar, panah hitam yang tertelan hendak ditembakkan, menyebabkan tonjolan tajam terbentuk di permukaan pria yang sedang memakan bunga. Namun semakin banyak manusia yang memakan bunga keluar dari dalam tanah. Orang kedua yang memakan bunga menelan orang pertama yang memakan bunga, ukurannya mengecil. Selanjutnya, orang ketiga pemakan bunga menelan orang kedua pemakan bunga. Siklus ini berulang, setelah 17 atau 18 orang memakan bunga, Indra Hei Cheng terhadap panah hitam ini melemah 30%. Hei Cheng tahu bahwa panah hitam ini tidak akan bisa lepas dalam waktu singkat, jadi dia memusatkan perhatiannya pada dua panah yang tersisa. Ekspresi perilisan pucat, dia berteriak, bunga surgawi menjadi gelap. Langit dipenuhi bunga pir, putih seperti salju, berterbangan di udara dan berubah menjadi bintik cahaya. Panah gelap itu sangat cepat, tetapi ada banyak titik cahaya yang padat. Saat mereka terbang, mereka terkontaminasi. Bintik-bintik cahaya ini mendarat di panah kecil yang gelap, percikan api dihasilkan, dan bintik-bintik putih tertinggal di panah gelap. Baik itu kecepatan atau kekuatan, mereka terjatuh. Hei Cheng mendengus, dia tahu pihak lain sudah siap. Dia berada di tempat terbuka sementara pihak lain berada dalam kegelapan, panah gelap immortal Gu miliknya diketahui secara luas, oleh karena itu dia menjadi sasaran. Tapi dia tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun dia tidak menciptakan jurus pembunuh abadi dengan panah hitam immortal Gu sebagai intinya. Dia sudah mencoba berkali-kali, dan hasilnya dia mendapatkan beberapa jurus mematikan yang mematikan. Mereka secara khusus digunakan untuk memandu transformasi panah gelap. Hei Cheng menatap, mengaktifkan sekumpulan gufana di celah abadinya. Kedua anak panah itu tiba-tiba terbang ke arah satu sama lain dan bertabrakan di udara. Mereka menyatu dan menjadi satu lagi. Setelah fusi, panah hitam menjadi hitam pekat dan dalam, tanpa setitik cahaya pun. Dia mendapatkan kembali kecepatan dan kekuatannya. Panah hitam itu secepat kilat. Ia dengan keras menembak ke batang pohon besar di taman pir. Dalam penglihatan Hei Cheng, perilisan bersembunyi di batang pohon ini. Tapi di saat berikutnya, suara perilisan terdengar dari sisi lain, kamu telah ditipu, Hei Cheng. Pepohonan dan bunga menitikkan air mata. Bunga segar bermekaran di batang pohon, dan nektar yang kaya mengalir keluar dari tengah bunga, memenuhi udara dengan keharuman. Panah hitam itu hanya mengenai boneka kayu yang tampak seperti perilisan. Cairan madu menyebar dari segala arah dan menyelimuti panah hitam itu. Tak lama setelah, madunya mengeras seperti ember. Itu dengan kuat menyegel panah hitam di dalamnya. Hei Cheng, kamu pasti akan kalah hari ini. Tubuh asli perilisan berdiri dengan bangga di atas puncak pohon, meskipun wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat, matanya cerah dan dia penuh semangat. Sebagian besar kekuatan Hei Cheng disebabkan oleh panah hitam immortal Gu. Ini adalah gerakan pembunuh yang ofensif, perilisan hanya memiliki satu Gu Mountain Pledge, dia tidak bisa bertahan melawannya secara langsung. Dia hanya bisa memikirkannya dan menggunakan tiga gerakan pembunuh mematikan untuk memenjarakan panah gelap untuk sementara. Dengan panah hitam diblokir, Hei Cheng kehilangan metode serangan terkuatnya. Apakah begitu? Anda benar-benar berpikir hanya ini yang bisa saya lakukan. Hei Cheng berdiri di langit malam, menata perilisan sambil menunjukkan senyuman mengejek. Di bawah tatapan perilisan, dia mengulurkan tangannya dan perlahan membuka telapak tangannya, memperlihatkan mutiara hitam. Mutiara hitam ini seukuran mangkuk nasi, berwarna hitam mengkilat seperti kristal hitam. Melalui permukaan mutiara yang tembus cahaya, samar-samar terlihat bahwa di dalam mutiara hitam ini, terdapat seekor binatang berbentuk babi yang sedang tidur nyenyak. Perilisan melihat mutiara ini dan matanya melebar, menunjukkan ekspresi kaget dan ketakutan, ini penjara gelap. Hei Cheng mengangguk, benar, ini adalah rumah guabadi peringkat 6 milik suku Hei, penjara kegelapan. Suaranya polos, tapi ada kebanggaan di dalamnya. Hei Cheng bukanlah sesepuh tertinggi pertama suku Hei, tapi untuk memastikan perjalanan ini, dia telah meminjam barang ini dari sesepuh tertinggi pertama suku Hei tanpa mempedulikan harganya. Ini buruk, hati perilisan tenggelam ke dasar. Penjara gelap adalah kandang binatang, di dalamnya ada babi hutan gading tajam binatang buas kuno yang terpencil, jika dilepaskan sekarang, pihak perilisan akan hancur. Baik itu kebun buah pir, kubah bunga bumi, bunga surgawi yang redup, atau bunga pohon yang menangis, semuanya merupakan jurus mematikan yang mematikan. Untuk menghadapi panah hitam Hei Cheng, Guabadi, perilisan telah memutar otaknya, menggunakan tiga jurus mematikan untuk menutup panah hitam itu. Namun karena hal ini, dia kelelahan mental dan sakit kepala hebat. Meskipun dia menduduki medan perang kebun buah pir, dia sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan tabir gelap Hei Cheng, dia hanya bisa bertahan, berharap Hei Lulan akan berhasil dalam kesengsaraannya dan datang untuk memperkuatnya. Namun, babi hutan gading tajam adalah binatang buas kuno yang terpencil, menghancurkan kebun buah pir sama mudahnya dengan menghancurkan kebun sayur. Setelah kebun pir dihancurkan, tiga, trik, yang melekat pada kebun pir akan berkurang kekuatannya secara signifikan, dan panah hitam akan dapat melepaskan diri. Dengan cara ini, semua usahaku sebelumnya akan sia-sia. Perilisan mengertakkan gigi. Tepat pada saat ini, dia mendengar peringatan Tai Bai Yun Seng, hati-hati. Hati-hati dengan apa? Perilisan berbalik dan melihat panah hitam melesat ke arahnya tanpa suara, jaraknya kurang dari satu kaki darinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya mengatur lingkungan sekitar. Perilisan terkejut, tetapi sudah terlambat. Panah hitam menembus dahinya, menembus tengkoraknya dan keluar dari belakang kepalanya. Bibi kecil. Hei Lulan berteriak, dia akhirnya mencerna tiga kaki dan mendapatkan kembali mobilitasnya. Namun ketika dia membuka matanya, dia melihat pemandangan menyedihkan dari anggota keluarganya yang selama ini selalu menjaganya, tertusuk panah hitam. Ini sudah berakhir. Hei Cheng menyimpan penjara gelap berbentuk bola dengan acuh-ta'acuh. Perilisan baru saja menyegel dua anak panah gelap, saat kedua anak panah itu bergabung menjadi satu. Hei Cheng diam-diam menembakkan panah gelap ketiga. Menggunakan penjara kegelapan untuk menarik perhatian perilisan, dia diam-diam menggunakan beberapa gerakan pembunuh panah pertahanan perilisan diam-diam runtuh. Tapi di saat berikutnya, sinar cahaya bersinar, perilisan kembali ke momen sebelumnya, semua lukanya hilang, dan kepalanya masih utuh. Manusia guabadi seperti sebelumnya. Jauh dari sana, Tai Bai Yun-seng menghela nafas dengan kasar, hampir saja, saya hampir melewatkannya. Pupil Hei Cheng mengecil, amarahnya melonjak. Dia tidak marah pada Tai Bai Yun-seng karena menghancurkan hasil pertarungannya. Itu karena Sue Song-si tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka telah sepakat bahwa dia akan bertugas membunuh perilisan, sementara Sue Song-si akan bertugas membunuh Tai Bai Yun-seng dan zombie abadi Fang Yuan. Tapi hasilnya, Tai Bai Yun-seng sebenarnya bisa ikut campur dalam pertarungannya. Sue Song-si, Hei Cheng mengertakkan gigi. Dia melihat kemedan perang lain di kejauhan. Selanjutnya, Hei Cheng melihat jubah Sue Song-si compang kemping. Dia melarikan diri dengan ekspresi panik. Rambut panjangnya kini dicukur pendek. Dia hampir botak. Wajahnya dipenuhi memar, bengkak, seluruh badan berlumuran darah, salah satu lengannya terkulai, jelas retak. Murid Hei Cheng mengecil. Sue Song-si secara alami memiliki penyembuhan Gu. Bagi Gu Immortals, patah tulang bukanlah cedera serius. Namun yang terpenting adalah, serangan musuh bahkan tidak memberikan waktu bagi Sue Song-si untuk menyembuhkan patah tulangnya. Ini, seberapa kuat dia? Seolah menjawab pertanyaannya, pasukan hantu jalur kekuatan 200 ribu. Teriakan pertempuran mengguncang langit dan bumi. Itu adalah lapangan yang sangat luas, bahkan lebih tebal dari awan kesusahan di langit. Mereka mengejar Sue Song-si sendirian. Ini terlalu menindas. Oleh karena itu, Gu Immortal Hei Cheng peringkat tujuh ini mengerutkan kening dalam-dalam, apa yang terjadi? Mengapa hantu jalur kekuatan ini belum dimusnahkan, dan jumlahnya lebih banyak lagi? Selanjutnya, dia melihat pasukan hantu jalur kekuatan terbelah menjadi dua dan menyerang ke arahnya. Hei Cheng mendengus dingin, dia menghendaki dan mengaktifkan beberapa rangkaian gerakan pembunuh mematikan. Seribu setan mengamuk, api hitam, istirahat angin hitam, membunuh, segudang pasukan mandiri menyerang ke depan. Setelah beberapa saat, iblis-iblis itu menjerit kesakitan, api gelap mengabaikan mereka, dan angin hitam merintih. Hei Cheng, yang tadinya tenang dan tenang, memiliki perubahan ekspresi, kekuatan ini. Adalah jurus pembunuh abadi, zombie abadi yang biasa-biasa saja ini sebenarnya yang terkuat. Pasukan mandiri yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke depan, menyerbu ke medan perang gelap Hei Cheng tanpa kesopanan apapun. Medan perang gelap yang menempati satu sisi langit dengan cepat tersebar, seperti pakaian pengemis yang tergantung di langit, compang kemping. Kelopak mata Hei Cheng bergerak-gerak, dia hanya bisa mundur. Dia tampan dan anggun, bahkan saat mundur, dia tetap terlihat luar biasa. Tangannya bergerak seperti kupu-kupu, melepaskan gerakan pembunuh mematikan satu demi satu. Tapi ini tidak bisa menghentikan kemajuan pasukan mandiri yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti banjir yang sangat deras, tidak peduli betapa hebatnya gerakan mematikan yang mematikan itu, itu seperti terumbu yang rapuh di depan banjir ini, atau ikan rendahan, mereka tersapu dan dimakan. Hei Cheng menyipitkan mata, ekspresinya menjadi gelap. Dia akhirnya memahami perasaan Sue Song Xi. Menghadapi pasukan mandiri yang tak terhitung jumlahnya, dia adalah gui mortal peringkat 7, seorang ahli dataran utara yang terkenal, tetapi dia sebenarnya merasakan ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan. Tentara telah membentuk momentum yang luar biasa, tidak dapat dihentikan. Gerakan pembunuh abadi ini, bahkan jika aku menggunakan penjara kegelapan dan melepaskan babi hutan yang tajam, aku mungkin bukan tandingannya. Hei Cheng terpaksa mundur oleh tentara, Dalam situasi ini, jika Hei Cheng ingin membalikkan keadaan, dia harus menggunakan panah hitam untuk membunuh tubuh utama Fang Yuan. Namun dua anak panah hitam sudah dijebak oleh perilisan, satu lagi tidak bisa berbuat apa-apa pada Fang Yuan, yang memiliki jejak gelombang duniawi, gui abadi. Orang gila ini, berapa banyak esensi abadi yang dia gunakan. Hei Cheng mengutuk dalam hatinya, pandangannya tertuju pada Fang Yuan yang tergeletak di tanah. Fang Yuan menyerap keinginan yang mulia iblis lainnya, dia merasakan tatapan berbahaya Hei Cheng, dia berbalik dan tersenyum pada Hei Cheng dengan jijik. Di saat yang sama, pasukan di darat menyerang Hei Cheng. Orang ini, Hei Cheng akhirnya menunjukkan sedikit rasa gugup di wajahnya. Diserang oleh dua pasukan, dia hanya bisa menghindar dan mundur di udara. Dia menggunakan gerakan pembunuh mematikan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu hanya berhasil memperlambat pasukannya sedikit. Dengan demikian, pertempuran menjadi, dua dewa gu dikejar oleh Fang Yuan sendirian. Adik laki-laki, kerja bagus. Tai Bai Yun Seng mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Perilisan berdiri di atas mahkota pohon, ekspresinya membeku saat melihat ini. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Di sisi lain, tubuh utama Fang Yuan akhirnya terbebas dari bencana duniawi. Ia memperoleh semua makna sebenarnya, namun tingkat pencapaian jalur kekuatannya masih Grandmaster, ia belum menembus ke tingkat berikutnya. Namun tingkat pencapaian jalur transformasinya justru meningkat, ia telah mencapai tingkat Master Transformasi. Selain itu, pencapaian terbangnya juga meningkat pesat, ia berhasil menembus level Master dan menjadi kuasa Grandmaster. Namun Fang Yuan masih belum puas. Dia berteriak pada Hei Lulan, cepat, bukankah kamu punya ki keluarga kecil Gu, lepaskan semua ki bumi yang kamu kumpulkan, kamu mungkin bisa menarik lebih banyak bencana duniawi. Semua orang mendengar ini dan terdiam. Hei Lulan segera memutar matanya, pemasukan tiga ki telah meningkatkan esensi hidupnya, dia telah melampaui kematian dan menjadi Gu imortal. Tubuhnya telah dimurnikan sepenuhnya, sehingga luka di rongga matanya telah sembuh total. Saya masih perlu mempertahankan ki Gu keluarga kecil ini untuk menyempurnakan Gu abadi. Waktu terbatas, ayo mundur dulu. Hei Lulan menolak saran Fang Yuan sambil berteriak. Fang Yuan mengjilat bibirnya, dia belum merasa muak, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak setuju. Semua orang berkumpul dan memasuki celah abadi Fang Yuan. Fang Yuan memandang ke medan perang dataran es dengan enggan, sebelum mengaktifkan Fixed Immortal Travel. Tiga napas waktu kemudian, dia menghilang, kembali ke tanah terberkati Snowy Mountain. Kami membiarkan mereka pergi begitu saja. Sue Song Zi juga berkumpul dengan Hei Cheng. Hei Cheng mengangkat alisnya, berkata dengan dingin, bahkan jika aku memiliki gerakan instan, bisakah kamu menerobos pertahanan pasukan hantu jalur kekuatan ini? 696. Puncak ketiga Snowy Mountain, di ruangan yang sunyi. Cuaca di luar jendela sempurna, langit cerah dan udara sejuk. Salju putih di gunung berpadu dengan langit biru luas membentuk pemandangan yang tenang dan jauh. Di ruangan yang sunyi, aroma teper lahan menyebar. Fang Yuan setengah berbaring, tubuhnya dipenuhi luka saat dia bernapas dengan kasar. Aliran kecil darah mayat mengalir dari luka di tubuhnya, membentuk genangan air di tanah. Tapi dia tidak peduli, dia tidak merasakan sakit sama sekali, dia sudah beristirahat dengan mata tertutup selama hampir 15 menit. Selain dia, ada tiga orang lain di ruangan sunyi itu. Tai Bai Yun Seng berdiri di samping Fang Yuan, tangannya bergerak cepat saat garis-garis hitam muncul, menyembuhkan luka-luka Fang Yuan. Perilisan duduk di tempat biasanya di dekat jendela, tanpa sadar menyeduh teh, tapi sebagian besar perhatiannya tertuju pada Hei Lulan yang ada di sampingnya. Hei Lulan duduk bersila dengan mata terpejam, ekspresinya serius seperti patung batu giok. Kenaikan abadi memiliki tiga langkah, menghancurkan bukaan, menyerapki, dan melepaskan Gu. Dia telah menyelesaikan dua langkah pertama di dataran es. Setelah kembali ke ruangan sunyi menggunakan fixate Immortal Travel, dia melanjutkan ke langkah ketiga. Dengan fondasinya, bisa dipastikan aperture abadinya akan meledak. Saat ini, dia mungkin sedang menyempurnakan Gu abadi di celah abadi yang baru terbentuk, melawan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi di celah abadi. Sepertinya dia ingin menyelesaikan langkah ini, dan tidak ingin orang luar membantunya. Namun jika ada yang tidak beres, Hei Lulan akan segera meminta bantuan. Pada saat itu, Fang Yuan, Perilisan, dan Tai Bai Yunseng akan segera memasuki celah abadi Hei Lulan untuk melawan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Saat teh baru mendidih, Hei Lulan menghirup udara keruh. Dia perlahan membuka matanya. Tindakan ini segera menarik perhatian tiga orang lainnya. Perilisan segera berhenti, tidak mempedulikan teko teh. Dia bertanya dengan prihatin, kamu berhasil. Hei Lulan mengangguk. Perilisan menarik napas dalam-dalam, matanya merah, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kepuasan. Dia tersedak oleh isak tangis, Xiaolan, kamu memiliki kekuatan besar fisik bela diri sejati, sekarang telah menjadi fisik abadi ekstrim, kamu memiliki seperti melihat langit biru setelah awan terbelah. Jika adikku mengetahui hal ini di dunia bawah, dia pasti akan sangat senang. Master gubiasa yang naik ke keabadian. Ada tiga tingkatan tanah terberkati. Sepuluh fisik ekstrim mengambil risiko besar dalam mencapai keabadian, jadi tentu saja, akan ada manfaat yang lebih besar. Begitu mereka berhasil dalam kenaikan keabadian, tanah terberkati mereka semuanya akan menjadi tanah terberkati kelas atas. Tanah terberkati kelas atas memiliki 7 hingga 9 juta wilayah. Memanfaatkan anak sungai River of Time dalam skala besar. Dengan lebih dari 30 butir esensi abadi anggur hijau, dia dapat menggunakan sisa kilangit dan bumi di celah abadinya untuk meningkatkan gu vital dan gu intinya menjadi gu abadi. Sedangkan untuk tanah berkah kelas khusus, bahkan lebih luas lagi. Luasnya lebih dari 10 juta mu, dan dapat memanfaatkan anak sungai besar dari sungai waktu. Jumlah esensi abadi anggur hijau yang dibutuhkan lebih dari 50 manik. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan mendapatkan setidaknya 2 gu abadi. Hei Lulan memasang ekspresi tenang, meskipun aku menjadi gu imortal, aku tidak membunuh tua itu. Dengan nada tenang, isinya kebencian yang mendalam. Hei Lulan, maafkan aku karena berbicara terus terang. Jika kita ingin membunuh Hei Cheng, dengan kita berempat bekerja sama, meski kita menghadapinya sendirian, kemungkinannya kecil. Tai Bai Yun Seng terbatuk dan berkata, Benar, mengalahkan gu imortal itu mudah, tapi membunuh seseorang itu sulit. Fang Yuan juga duduk, menghela nafas dalam-dalam. Luka-lukanya terakhir kali, ketika dia bertarung dengan wanita gemuk abadi gu gurun barat, dia berada di atas angin, tetapi wanita gemuk melarikan diri. Kali ini, saat dia bertarung dengan Hei Cheng dan Sue Song Zi, meskipun dia berada di atas angin, dia tidak bisa menjebak para Dewa Gu, mereka harus mundur dengan selamat. Segudang diri mungkin kuat, tetapi jika musuh tidak melawan Anda secara langsung, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Gu Immortals adalah orang-orang yang cerdik, mereka tahu logika menghindari serangan musuh. Faktanya, pertarungan Fang Yuan dengan Hei Cheng hanya bisa dianggap seri. Memang benar bahwa Fang Yuan lebih unggul, tetapi dia tidak bisa mempertahankannya lama-lama. Setelah sekian lama, hantu jalur kekuatan akan menghilang dengan sendirinya, dan giliran Hei Cheng yang melakukan serangan balik. Jurus pembunuh abadi memang bisa menciptakan keuntungan besar, tapi itu tidak bisa berubah menjadi kemenangan mutlak melawan Hei Cheng. Jadi, ketika Hei Lulan meminta mundur, Fang Yuan tidak keberatan. Dia tahu kapan harus berhenti, dia mengaktifkan Fixed Immortal Travel dan membawa mereka kembali ke sini. Hei Lulan memandang Fang Yuan sambil tersenyum, kali ini, saya mampu melawan musuh dan melewati kesengsaraan, itu semua berkat kekuatan Fang Yuan. Karena kita adalah sekutu, tentu saja kita perlu membantu satu sama lain. Mata Fang Yuan bersinar terang. Kali ini, dia membantu Hei Lulan, kali berikutnya, gerbang Derek menyerang tanah yang diberkat Ihu Immortal, karena perjanjian aliansi, mereka harus membantu Fang Yuan. Kedua belah pihak saling menguntungkan. Sesuai kesepakatan, ini adalah resep kigu keluarga kecil. Selain itu, Anda hanya perlu mengembalikan setengah dari 30 batu Yuan abadi yang saya pinjamkan kepada Anda. Kata perilisan. Dia sekarang mengetahui sebagian sifat Fang Yuan, hanya manfaat asli yang sesuai dengan selera Fang Yuan. Fang Yuan langsung menerima resep kigu keluarga kecil gu. Dia berpura-pura menghela nafas dalam pertempuran ini, meskipun aku menang, aku kalah, aku menghabiskan lebih dari 60 manik-manik esensi abadi anggur hijau. Adapun 15 batu Yuan abadi yang aku berhutang padamu, aku khawatir aku perlu waktu untuk mengembalikannya. Perilisan sedang dalam suasana hati yang baik karena kenaikan abadi Heilulan. Dia segera berkata, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, Fang Yuan, ketika kamu punya cukup uang, kamu dapat mengembalikannya kepadaku, aku tidak akan membebankan bunga apapun padamu. Selain itu, bukankah Anda ingin kami menanyakan tentang warisan jalur kebijaksanaan atas nama Anda? Jangan bilang kamu punya petunjuk. Fang Yuan dalam hati gembira. Perilisan perlahan berkata, ada petunjuk. Anda juga tahu bahwa beberapa bulan yang lalu, jalur kebijaksanaan nomor satu Gu Immortal di dataran utara, Dongfang Naganori, meninggal dunia, ia meninggalkan warisan jalur kebijaksanaan lengkap untuk penggantinya, Dongfang Yuliang. Tapi Dongfang Yuliang hanyalah manusia biasa, dia tidak bisa melindungi warisan Gu Immortal, terutama jika itu adalah warisan jalur kebijaksanaan. Menurut informasi, warisan jalur kebijaksanaan ini didirikan oleh Dongfang Naganori di lokasi rahasia, bahkan dewa gusuku Dongfang lainnya tidak mengetahui lokasi pastinya. Hanya Dongfang Naganori yang memiliki petunjuk penting. Ia telah membuat perjanjian dengan suku Huang Jin dan kekuatan super untuk tidak saling menyerang. Tapi dia tidak membuat perjanjian dengan jalur iblis Gu Immortals. Pengaruhnya tidak pada tingkat di mana ia bisa melahap ke dua belah pihak. Warisan jalur kebijaksanaan Dongfang Naganori telah menarik perhatian banyak dewa Gu Jalur Iblis. Bahkan dewa gusuku Dongfang lainnya pun memikirkan hal itu. Oleh karena itu, Dongfang Naganori menyiapkan metode ini untuk sepenuhnya menyembunyikan warisan jalur kebijaksanaannya dan menyerahkannya kepada penerusnya yang diakui, Dongfang Yuliang. Fang Yuan mau tidak mau berpikir, meskipun saya memiliki jalur kebijaksanaan, kegembiraan Gu Abadi dalam air dan gunung, saya hanya dapat menggunakannya secara kasar, saya tidak dapat menampilkan inti dari jalur kebijaksanaan. Meskipun jalur kebijaksanaan Cacing Gu dijual di jual Yellow Skies, mereka tidak pernah menjual warisan jalur kebijaksanaan secara lengkap. Jalur kebijaksanaan Cacing Gu mudah didapat, namun warisan jalur kebijaksanaan sulit didapat. Jika saya dapat memperoleh warisan jalur kebijaksanaan yang lengkap, saya yakin saya dapat menyimpulkan lebih banyak hal dengan kemauan dan pikiran yang lebih sedikit. Ketika Dongfang Naganori masih hidup, dia diakui secara publik sebagai Gu Imortal jalur kebijaksanaan nomor satu di dataran utara. Warisannya secara alami menggerakkan Fang Yuan. Namun di depan Fang Yuan ada kekuatan super kolosal, suku Dongfang. Meskipun suku Dongfang telah kehilangan Dongfang Naganori, mereka masih memiliki beberapa dewa Gu untuk menjaga situasi. Sebaliknya, Fang Yuan baru saja melawan Hei Cheng, dia telah menghabiskan sebagian besar esensi abadi anggur hijaunya, dia tidak dapat menampilkan kekuatan pasukan mandiri yang tak terhitung jumlahnya lagi. Saat ini, banyak dewa Gu Jalur Iblis yang diam-diam telah berkumpul untuk merancang warisan jalur kebijaksanaan Dongfang Naganori. Saat itu, ketika Dongfang Naganori masih hidup, jalur lurus dan iblis dataran utara menderita kerugian darinya, banyak yang jatuh ke dalam rencananya dan jatuh ke tangannya. Konon penggantinya, Dongfang Yuliang, memiliki talenta dan talenta yang lebih hebat tidak ingin Naganori Timur ke-2 muncul. Perilisan melanjutkan. Beberapa hari yang lalu, beberapa dewa jalur iblis menemukanku, berharap untuk menggunakan janji gunungku, Gu, untuk membentuk aliansi sementara demi warisan jalur kebijaksanaan. Tapi saya sudah membuat perjanjian aliansi dengan Dongfang Naganori, saya tidak bisa menyerang suku Dongfang. Fang Yuan, jika Anda membutuhkannya, saya dapat membantu Anda bergabung dengan aliansi ini. Mereka memiliki informasi lebih rincin, itu akan sangat membantu Anda dalam memperjuangkan warisan. Fang Yuan mendengar ini dan tidak menolak, tetapi juga tidak langsung setuju, biarkan saya memikirkannya dulu. Masalah ini tidak mendesak. Hei Lulan berkata, saat ini, masalah terbesar di dataran utara adalah Kin Baisheng telah menangkap Mahong Yun dan Zhao Lian Yun, dia telah memahami inti dari jalur keberuntungan warisan sejati. Masalah ini telah menarik sebagian besar jalur lurus dan iblis dataran utara, Gu Immortals, bahkan monster tua peringkat 8 itu dikabarkan akan keluar dari pengasingan. Hei Lulan memperlihatkan ekspresi mengejek, he he, Kin Baisheng adalah Gu Immortal peringkat 7, seorang ahli di antara para kultifator yang sendirian, kekuatan pertarungan jalur kayunya kuat, bahkan sedikit lebih kuat daripada bajingan tua Hei Cheng itu. Tapi jalur keberuntungan warisan sejati ini terlalu merepotkan, hampir semua dewa Gu Dataran Utara ingin menghadapinya. Saat ini, Gu Immortals berlarian kemana-mana, mencoba membuat koneksi. Dengan kekuatan Kin Baisheng saja, bahkan jika dia menduduki tanah yang diberkati, dia tidak akan mampu melawan mereka, hari-harinya tidak akan mudah. Mata Fang Yuan berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dia berkata, kamu dan aku beruntung selamat dari tabir angin asimilasi. Mahong Yun dan Zhao Lian Yun adalah orang dalam, mereka terlibat dalam hal ini. Meskipun mereka melarikan diri lebih awal, mereka mengetahui informasi kami. Mereka akan menjadi penghalang bagi kita di Dataran Utara di masa depan. Sejak tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dihancurkan, Menara 88.Z yang runtuh, tangan tak berbentuk membawa banyak Gu abadi ke seluruh wilayah Dataran Utara, seluruh dunia Master Gu Dataran Utara berada dalam kekacauan, terjadi kerusuhan, pertempuran dalam berbagai skala terjadi. Kemudian, sebagian besar Gu abadi yang tersisa di alam liar ditangkap, dan situasi menjadi tenang. Namun sekarang, berita mengenai Kin Bai Seng yang menangkap Mahong dan Zhao Lian Yun telah menyebar, situasi Dataran Utara saat ini sedang melonjak, berkisar pada Kin Bai Seng dan jalur keberuntungan warisan sejati. Seiring berjalannya waktu, pasti akan berkembang menjadi badai besar yang akan mempengaruhi seluruh Dataran Utara. Dibandingkan dengan Dewa Gu lainnya, Fang Yuan memiliki alasan yang lebih besar untuk terlibat dalam hal ini. Namun untuk terlibat dalam badai sebesar itu, kekuatan Fang Yuan saat ini masih terlalu lemah. Tidak lama kemudian, Henry Fang pamit dan kembali ke tanah terberkati Hu Immortal sendirian. 697. Suku Hei, tanah terberkati elang besi. Ini adalah markas suku Hei, tanah yang diberkati sangat luas, besar di bagian atas dan kecil di bagian bawah. Berkat para elit unik dari orang bijak generasi pertama suku Hei, tanah yang diberkati elang besi hanya berukuran kecil, semakin tinggi, semakin besar ruangnya. Di langit luas yang jauh melampaui tanah berkah biasa, terdapat sarang elang kayu berbentuk bola yang tak terhitung jumlahnya. Sarang elang ini berada di pegunungan kecil, elang besi yang tak terhitung jumlahnya sedang beristirahat di dalamnya. Teriakan elang bergema, ketika elang terbang, jumlahnya jutaan, menutupi langit, pemandangan yang sangat indah. Di puncak tanah yang diberkati, ada halaman yang melayang di udara. Di gunung palsu di taman halaman, ada sebuah paviliun. Di paviliun, empat tetua tertinggi suku Hei duduk mengelilingi meja batu persegi. Mereka memiliki ekspresi berbeda. Tetua tertinggi pertama memasang ekspresi serius, tetua tertinggi kedua sedang beristirahat dengan mata terpejam, tetua tertinggi ketiga mengerutkan kening sambil berpikir keras, tetua tertinggi keempat berkeringat deras. Suasananya menyesakkan, seperti ketenangan sebelum badai. Tuanku, tetua tertinggi ketiga, berapa lama yang ingin Anda pertimbangkan? Pena tua tertinggi keempat mendesak dengan tidak sabar. Mendesak, mendesak, tahukah kamu bahwa ini adalah momen yang krusial? Jika saya melakukan kesalahan sekarang, kerja keras saya selama puluhan tahun akan sia-sia. Tetua tertinggi ketiga terus mengobrol, dia menjadi semakin cemas. Dia melihat ke arah pena tua tertinggi pertama di sisi berlawanan, lalu melihat ke arah pena tua tertinggi kedua di sisi kiri, tetapi ekspresi keduanya tidak berubah. Pena tua tertinggi ketiga tidak dapat melihat petunjuk apapun, dan mau tidak mau merasakan tekanan di hatinya meningkat. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan bangkit dari bawah, dengan cepat mendekati pavilion ini. Tetua tertinggi kedua suku Hei membuka matanya sedikit, berkata dengan santai, Oh! Jadi Hei Cheng sudah kembali. Hei Cheng memasuki pavilion, menyapa empat tetua tertinggi satu per satu. Keempat tetua agung ini, baik dalam hal kualifikasi atau budidaya, lebih tinggi darinya. Adapun kekuatan tempur mereka, mereka harus berjuang untuk mengetahuinya. Tapi di dalam suku, Dewa Gu paling banyak akan berdebat, bagaimana mereka bisa bertarung secara nyata. Dan di antara kekuatan-kekuatan jalur lurus, selain sekte-sekte di benua tengah, klan-klan di empat wilayah lainnya selalu memandang garis keturunan dan senioritas. Meskipun Hei Cheng memiliki kekuatan bertarung yang lebih tinggi. Ketika dia melihat keempat tetua tertinggi ini, dia masih harus memberi hormat kepada seorang junior. Tetua agung, ini adalah penjara bawah tanah hitam. Hei Cheng membungkuk kepada mereka masing-masing sebelum mengembalikan rumah Gu Abadi peringkat enam kepada tetua tertinggi pertama. Tetua tertinggi pertama menerima penjara gelap rumah Gu Abadi dan berkata, kamu tidak menggunakan penjara gelap, sepertinya operasi ini berjalan lancar. Selama percakapan, tatapan dari penatua tertinggi pertama, dia masih menatap permukaan meja batu, bertanya pada Hei Cheng dengan santai. Hei Cheng tersenyum, terima kasih kepada keempat senior, perjalanan ini lancar dan saya berhasil menekan keluarga Kiao. Suku Kiao adalah suku berskala besar, seluruh suku-suku Hei binasa di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, suku Kiao yang awalnya merupakan pengikut suku Hei segera menjadi gelisah, berusaha meninggalkan suku Hei. Huff, Gu Imortal dari klan Kiao, Kiao Dong, menjadi abadi di bawah bimbinganku. Beberapa dekade berlalu, apakah Anda juga mengembangkan kesetiaan? Nada bicara penatua tertinggi kedua acuh tak acuh. Jadi, kali ini, saya mengambil tindakan dan memberi pelajaran yang baik pada Kiao Dong. Dalam lima tahun, tidak boleh ada kecelakaan. Hei Cheng tersenyum dengan tenang. Apa yang disebut sebagai suku penindas Kiao itu saja merupakan alasan yang telah dia persiapkan sejak lama. Hei Cheng ingin berurusan dengan putrinya sendiri, Hei Lulan, itu adalah tindakan yang bertentangan dengan jalan lurus, dia hanya bisa melakukannya secara diam-diam. Dia meminjam penjara gelap untuk menekan Hei Lulan dan mencegahnya meledakkan diri. Namun kepada tetua tertinggi pertama, dia tidak bisa mengatakan hal ini secara langsung. Karena itu, dia menggunakan alasan suku Kiao dan berkata, untuk memastikan bahwa dia bisa menekan suku Kiao, dia meminjam penjara kegelapan. Lima tahun, tetua tertinggi kedua terkekeh, lalu menggelengkan kepalanya. Saat ini, dataran utara berada dalam kekacauan, gedung tru yang telah runtuh dan pelakunya belum ditemukan. Wild Immortal Gu bermunculan satu demi satu, semua pihak bertarung. Apalagi dengan keributan yang disebabkan oleh Qin Bai Sheng, semakin besar, ini menyangkut warisan sejati Giant Sun, monster-monster tua peringkat delapan itu semakin gelisah. Tetua tertinggi keempat menghela nafas, gedung tru yang telah runtuh, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran juga hilang, itu berarti tidak perlu mengadakan kontes Istana Kekaisaran lagi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sulit untuk mengatakan apa yang akan dilakukan suku Huang Jin dan kekuatan Super. Hei Cheng memahami niatnya, menganggup Junior mengerti, saya pasti akan menjaga suku tersebut, terutama suku Kiao, suku Huo, dan suku Zuo, ketiga suku bawahan ini. Itu benar, kali ini, seluruh suku Hei mati di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Dataran Utara tidak bisa lepas dari reputasi suku Hei. Hei Cheng, pergilah ke negeri terberkati lainnya dan pilih sebagian dari anggota suku, kirim mereka ke Dataran Utara dan bangun kembali suku Hei. Tetua tertinggi ketiga berpikir keras tentang masalah ini saat dia menginstruksikan. Iya, Tetua tertinggi ketiga, jangan khawatir, saya sudah mengaturnya. Setengah bulan kemudian, suku Hei di Dataran Utara akan dibangun kembali. Jawab Hei Cheng. Baiklah, baiklah, kita bisa dengan tenang menyerahkan urusan suku kepada Hei Cheng. Tetua tertinggi ketiga, Anda masih tega peduli dengan masalah ini, mengapa Anda tidak segera memikirkan solusinya? Kartu mana yang ingin Anda mainkan? Desak tetua tertinggi keempat. Tatapan tetua tertinggi ketiga berkedip-kedip, dia ragu-ragu, tetapi dia mengertakkan gigi dan mengambil keputusan, bermain, satu kartu. Di saat yang sama, dia berteriak, tiga kartu. Dalam sekejap, tiga tetua tertinggi lainnya memiliki ekspresi berbeda. Tetua tertinggi pertama tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi seriusnya, dia tertawa keras dan mendorong kartunya ke bawah, haha, aku menang. Ah, tetua tertinggi ketiga menepuk pahanya dan menggaruk janggutnya yang seputih salju, merasa kesal, jika aku mengetahui hal ini, aku tidak akan memainkan tiga kartu, aku akan memainkan 60 ribu kartu saja. Mendengar ini, giliran tetua tertinggi kedua yang melotot. Dia menekan kartunya dan berkata kepada tetua ketiga, kalau begitu kamu harus bermain 60 ribu. Kartu milikku ini sungguh disayangkan. Masing-masing 40 atau 60 ribu, itu akan baik-baik saja. Baiklah, baiklah, berhentilah berdebat, cepat buat kesepakatan. Saya masih menunggu untuk memenangkan kembali kekalahan saya, kata tetua tertinggi keempat dengan tidak sabar. Ini, ini adalah resep Gu yang telah saya teliti selama lebih dari 30 tahun. Tetua tertinggi ketiga mengakui kekalahannya. Dia membanting Gu jendela timur ke meja tetua tertinggi pertama. Tetua tertinggi pertama menjaga jendela timur Gu, baiklah, mari kita lanjutkan ke babak berikutnya. Aturan yang bagus, Anda tidak boleh menggunakan uom gu apapun untuk menipu. Berikan taruhanmu terlebih dahulu, aku punya dua batu yuan abadi di sini. Resep gu kuno, gu bulan sabit. 20 batu hati abu-abu. Kelompok ikan mata naga dengan kaisar putri duyung. Desir-desir-desir. Delapan tangan menggosok meja batu saat mereka mulai mengocok kartunya. Hei Cheng berdiri di samping dengan diam, dia sudah terbiasa dengan perjudian keempat tetua tertinggi ini. Permainan yang mereka mainkan ini disebut metode pertempuran For Sparrow-Sparrow, yang ditemukan oleh seorang jenius fana di suku Hei pada tahun-tahun awal, terutama untuk menyedot tetua tertinggi pertama. Sejak penatua tertinggi pertama mendapatkannya, dia dan tiga penatua tertinggi lainnya akan meluangkan waktu setiap hari untuk berdebat satu sama lain, bertarung sepuasnya. Hei Cheng bertanggung jawab atas hampir semua urusan luar suku Hei. Tetua, junior ini akan pergi, kata Hei Cheng. Pergi-pergi. Para tetua tertinggi melambaikan tangan mereka dan mulai menarik kartu mereka, menjawab dengan acuh-ta'acuh. Sekelompok elang besi terbang keluar paviliun, terbang berkeliling dan menangis. Tiba-tiba, kelompok elang itu bubar, memperlihatkan tiga elang terpencil peringkat enam, salah satunya adalah elang naga, mereka memiliki aura yang agung. Kedua elang bermahkota besi itu sangat kuat. Pergi-pergi-pergi. Tetua tertinggi ketiga melambaikan lengan bajunya dengan perasaan tidak senang, berisik sekali. Hehehe. Tetua tertinggi pertama tersenyum penuh kebajikan, dia melambaikan lengan bajunya dan membuang banyak makanan yang berserakan di langit. Kelompok elang berteriak gembira, bertarung di langit untuk mendapatkan makanan. Hei Cheng meninggalkan tanah yang diberkati Iron Eagle, terbang menuju arah barat daya. Setelah beberapa menit, dia melihat Sue Songzi. Sue Songzi telah beristirahat, dia tidak lagi dalam keadaan menyesal, tapi setelah melihat Hei Cheng, dia menghela nafas, segalanya menjadi merepotkan, aku baru saja menerima informasi. Tahukah Anda kekuatan mana yang mengendalikan Fixed Immortal Travel Immortal Gu? Hei Cheng berkata, kamu ingin membicarakan tentang gerbang derek dari 10 sekte besar kuno di Benua Tengah. Anda sudah tahu, kapan, nada suara Sue Songzi sedikit tidak senang. Hei Cheng mendengus dingin, belum lama ini. Sebelumnya, Dongfang Naganori menyimpulkan bahwa kasus menara 88.Z yang ada hubungannya dengan Benua Tengah. Saat ini, zombie abadi misterius di samping Hei Lulan juga memiliki perjalanan abadi yang tetap. Mereka kemungkinan besar adalah kelompok yang sama. Sue Songzi memicinkan matanya, lalu terdiam. Sejujurnya, dia tidak mengharapkan berita ini. Dia berpikir bahwa dia hanya berurusan dengan seorang gadis Vana, tetapi untuk berpikir bahwa entitas besar seperti Cran Gate terlibat. Meskipun dia bergabung dengan Snowy Mountain, itu hanya aliansi yang longgar, jalur iblis Gu Immortals biasanya egois, mereka tidak bersatu seperti jalur yang benar. Situasi Hei Cheng juga canggung. Meskipun dia adalah Gu Immortal suku Hei, bagaimana dia bisa mengungkap masalah keji seperti berurusan dengan putrinya sendiri. Meskipun banyak Dewa Gu Jalur Lurus akan bertindak dengan cara tertentu di depan umum dan secara pribadi, mereka setidaknya akan terlihat benar. Masalah Hei Cheng tidak bisa diungkapkan, jadi dia hanya bisa bertindak sendiri, bahkan menggunakan penjara kegelapan, dia menggunakan alasan lain. Huff, aku hanya ingin menamparkan kucing sampai mati, tapi ternyata aku memprovokasi harimau. Hei Cheng, aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku punya kelemahanmu, aku ingin 500 batu yuan abadi. Berikan saya salinan metode perpanjangan hidup yin yang juga. Sue Song Zi memecah keheningan dengan ekspresi kejam. Dia tidak bekerja sama dengan Hei Cheng sejak awal, dan sekarang dia menyadari bahwa Fang Yuan dan yang lainnya memiliki latar belakang yang dalam, dia ingin mundur. Mata Hei Cheng berkedip dengan cahaya dingin yang berbahaya, dia menatap Sue Song Zi dan berkata perlahan, kamu sudah paham dengan situasiku. Jika Anda memaksa saya terpojok, saya akan menjalani perjuangan hidup dan mati, Anda tidak akan mendapatkan apapun. Anda, apakah kamu tidak takut? Huff, aku tidak bisa menangkap Hei Lulan, aku tidak bisa menyerap umurnya, aku akan mati, kenapa aku harus peduli dengan reputasiku? Sue Song Zi gemetar karena marah atas perilaku Hei Cheng yang tidak tahu malu, matanya merah, tidak kusangka Tuan Hei Cheng yang agung akan bersikap seperti itu. Hei Cheng mengangkat bahu acu tak acu, hehe, pikirkan apapun yang kamu mau. Sue Song Zi, kamu terlalu naif. Apakah kamu pikir kamu bisa melepaskan diri sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini? Hei Lulan sangat pendendam, dia juga mendapat dukungan dari perilisan, menurutmu apakah Snowy Mountain akan menghargaimu, pemimpin puncak ketujuh, atau pemimpin ketiga. Ada informasi lain yang perlu ku beritahukan padamu. Dewa Gu di Benua Tengah mulai gelisah, 10 sekte besar kuno telah membentuk aliansi untuk menyerang dataran utara. Saat ini, seluruh dataran utara berada dalam kekacauan, menurutku dengan metode perilisan, dia bisa meminjam kekuatan Dewa Gu Benua Tengah untuk membunuhnya, itu tidak akan melanggar sumpah Snowy Mountain, bukan? 698. Hei Cheng, kamu, kamu benar-benar mengancamku. Jika kamu membuatku marah, aku akan membuatmu melakukan semua hal kotor ini di siang hari bolong. Sue Songzi berteriak dengan marah. Hei Cheng mencibir, kalau begitu lakukan dengan cepat. Sejujurnya, Sue Sian R adalah pion dari Gunung Bersalju Anda. Beberapa dekade yang lalu, dia dengan sengaja mengatur jebakan agar aku bisa mendekatiku dan memasuki petinggi suku Hei. Apa yang disebut kawin lari malam Sue Sian hanyalah sebuah skema. Tidak lama kemudian, suku Su dimusnahkan, menurut Anda apakah itu dilakukan oleh suku Hei saya? Huff, Gunung Bersalju mula yang membereskan kekacauan untuk Sue Sian R. Apa, ini, kenapa aku tidak tahu tentang ini? Mendengar kabar mengejutkan ini, Sue Songzi tak percaya. Apa yang Anda tahu? Anda hanyalah pemilik puncak cabang ketujuh. Para petinggi Snowy Mountain selalu hanya memiliki tiga pemimpin. Saya tahu Anda tidak mempercayai saya, tetapi saya punya bukti nyata. Hei Cheng mengeluarkan Gu Jendela Timur dan melemparkannya ke Sue Songzi. Sue Songzi menerima Gu Jendela Timur dan menggunakan akal sehatnya untuk memeriksanya. Setelah beberapa saat, dahinya dipenuhi keringat dingin. Hei Cheng melihat ke langit dan menghela nafas, matanya menunjukkan sedikit kesedihan. Saat itu, meskipun aku adalah benigu imortal yang diakui secara publik, aku masih muda dan bodoh, dan jatuh ke dalam sebuah skema. Kawin lari malam susian? Hehe, kawin lari malam susian, itu hanyalah skema yang direncanakan dengan cermat oleh jalur lurus dan iblis untuk saling menyusup. Aku menikah dengan Susian R dan memiliki lowlan, kupikir hari-hariku akan terus menyenangkan. Tapi suatu hari, Gu Imortal tiba-tiba muncul di hadapanku dan memberiku bukti nyata. Apa yang Anda lihat hanyalah sebagian dari bukti. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sue Song Zi bergumam. Dengan bukti ini, segalanya menjadi terbalik. Bahkan jika Hei Cheng menggunakan metode perpanjangan hidup Yin Yang, dia bersekongkol melawan istri tercintanya, tapi ini adalah masalah menentang jalan lurus dan jalan setan, tindakan lurus Hei Cheng bisa dibenarkan. Tidak akan ada kritik. Sebaliknya, semua orang akan memujinya. Kau menipuku. Anda menipu saya. Sue Song Zi menunjuk ke arah Hei Cheng dengan sangat marah. Dia awalnya berpikir bahwa dia selalu dalam posisi aktif dan memiliki sesuatu untuk digunakan melawan Hei Cheng. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dijebak oleh Hei Cheng sebagai gantinya. Sue Song Zi mengikuti di belakang Hei Cheng dengan linglung, memburu Hei Lulan, lalu bertarung dengan perilisan dan yang lainnya, menyebabkan dia berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Hei Lulan, perilisan, dan kekuatan sekte kuno negara Zhongzu telah menjadi bayangan di hati Sue Song Zi yang tidak bisa dihilangkan. Hei Cheng mengumpulkan emosinya, mengalihkan pandangannya kembali ke Sue Song Zi, dan sekarang. Aku punya bukti baru. Apakah kamu masih ingat bagaimana Hei Lulan memanggil perilisan ketika dia sedang menjalani kesengsaraannya? Perilisan dan susian air kemungkinan besar memiliki hubungan darah. Aku memegang darah susian air dan darah Hei Lulan di tanganku. Saat dia menghadapi Great Snow Mountain di masa depan, bukti kuat lainnya. Sue Song Zi menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan memaksa dirinya untuk tenang, kastil hitam yang bagus sekali, sungguh luar biasa. Aku hanya memeras beberapa lusin batu yuan abadi darimu, tapi aku sudah diseret olehmu dan melompat ke dalam lubang. Benar? Harus kuakui, meskipun kamu menyerang Hei Lulan dan mencoba segala cara untuk menangkapnya. Anda juga bisa menyalahkan ayah yang mendisiplinkan anak-anaknya. Saya berharap dia menyadari kesalahannya dan kembali. Selama Anda tidak menggunakan metode perpanjangan kehidupan Yin yang pada Hei Lulan, saya tidak akan memiliki bukti apapun yang memberatkan Anda. Tapi rencanamu berakhir di sini. Anda sendirian, pihak lain bekerja sama dengan pasukan Benua Tengah. Hei Hei, Hei Lulan telah menjadi jalur kekuatan yang sangat abadi, akan semakin sulit bagimu untuk menangkapnya. Hei Cheng terdiam. Semakin banyak Sue Song Zi berbicara, semakin cepat pikirannya menjadi, situasiku mengkhawatirkan, tetapi hari-harimu juga tidak akan baik. Kamu menyakiti Susian R, keinginan Hei Lulan untuk membalas dendam sudah tertanam dalam di dalam tulangnya, pasukan Benua Tengah mungkin juga akan mendapat masalah denganmu. Jadi, kalian berdua sudah terikat bersama, hanya dengan bekerja sama dengan kami kalian akan memiliki peluang untuk menang. Sebuah suara wanita tiba-tiba menyelap pembicaraan Sue Song Zi dan Hei Cheng. Siapa ini? Sue Song Zi terkejut. Sosok anggun perlahan muncul. Ini adalah gui mortal wanita, dia mengenakan jubah ungu dan memiliki senyum memikat di wajah cantiknya. Sue Song Zi bukannya bodoh, dia tertegun sejenak sebelum bereaksi, jadi itu adalah Peri Jiang Yu. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Hei Cheng. Semua dewa gudataran utara tahu bahwa Peri Jiang Yu adalah selir Hei Cheng yang ke-27, dia juga merupakan jalur gelap gui mortal, dia memiliki batas gelap gui abadi, yang dapat menyembunyikan peluang spiritual dan mengganggu deduksi. Alasan mengapa Hei Lulan bisa bertahan begitu lama tanpa meledakan diri karena fisik bela diri sejati kekuatan besar adalah karena Peri Jiang Yu telah menggunakan gui abadi batas gelap untuk menyembunyikan dan menyegel aura 10 fisik ekstrim Hei Lulan, mencegah surga dan bumi dari merasakannya. Tapi saat Hei Cheng melihat Peri Jiang Yu, sikapnya sangat dingin, dia mendengus, kamu datang juga. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya membawakan bukti elopement malam susian kepada Anda untuk pertama kalinya, saya mengatakan satu hal, saat Anda membutuhkan saya untuk muncul, saya akan muncul. Senyuman misterius muncul di wajah Peri Jiang Yu. Bagaimana? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu tidak bisa menangkap Hei Lulan sendirian, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Anda hanya bisa memiliki harapan dengan bekerja sama dengan kami. Sue Song Zi melihat ke arah Hei Cheng, lalu ke arah Jiang Yu, tatapannya bergerak bola balik di antara keduanya. Sikap Hei Cheng dan Jiang Yu membuatnya terkejut. Identitas Peri Jiang Yu tidaklah sederhana, dia tampaknya merupakan perwakilan dari kekuatan misterius. Alasan mengapa Hei Cheng bisa melihat melalui kawin-kawin malam susian adalah karena pengingat dari Peri Jiang Yu. Hei Cheng menurunkan pandangannya, Peri Jiang Yu bisa begitu dekat dengannya tanpa ketahuan, ini membuat kewaspadaan Hei Cheng terhadap Jiang Yu meningkat satu tingkat lagi. Meskipun Peri Jiang Yu adalah seorang kultifator dataran utara di permukaan, dan selir kesayangan Hei Cheng, dia sebenarnya diselimuti misteri. Hei Cheng berpikir keras. Dia tidak takut dengan pasukan Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan dia merasa jijik terhadapnya. Meskipun dia tidak memiliki metode untuk melawan pasukan mandiri yang tak terhitung jumlahnya, Dewa Gu bertarung dalam semua aspek. Hanya dari fakta bahwa pasukan mandiri yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mengejar Hei Cheng, pasukan mandiri yang tak terhitung jumlahnya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Hei Cheng. Dalam pertempuran sebelumnya, jika bukan karena pihak Hei Lulan yang mengambil inisiatif untuk mundur, ketika hantu jalur kekuatan menghilang, Hei Cheng pasti akan unggul dan bahkan memenangkan pertempuran tersebut. Bahkan Sue Song Zi, setelah dikejar-kejar oleh pasukan mandiri yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak khawatir untuk bertarung dengan Fang Yuan lagi. Alasannya adalah, Myriad Self adalah jurus pembunuh abadi. Fang Yuan telah menginvestasikan terlalu banyak esensi abadi ke dalamnya. Tapi itu tidak bisa benar-benar membunuh musuh. Selama Sue Song Zi menggunakan jurus pembunuh mematikan, dia akan mampu bertahan. Setelah mengeluarkannya beberapa kali, sebagai zombie abadi, berapa banyak esensi abadi yang tersisa dari Fang Yuan. Begitu dia kalah, sudah waktunya bagi Sue Song Zi untuk menunjukkan kekuatannya dan menjaga Fang Yuan. Hei Cheng mewaspadai latar belakang Fang Yuan, keren get. Gu abadi benua tengah. Dia tidak menyangka bahwa penyelidikan perjalanan abadi-abadi akan melibatkan kekuatan sebesar itu. Runtuhnya menara 88 poin zenyang. Dong Fang Naganori telah menyimpulkan bahwa Gu Immortal Benua Tengah lah yang berada di balik semua ini. Dewa Gu Benua Tengah bahkan bisa menghancurkan pengaturan Giant Sun Immortal. Belum lagi berurusan dengan Hei Cheng belaka. Seperti Hei Cheng, Sue Song Zi juga memiliki kekhawatiran dan kekhawatiran yang sama. Mereka semua takut dengan latar belakang Fang Yuan. Jika mereka tahu bahwa keren get berusaha menghadapi Fang Yuan dengan segala cara, mereka tidak akan terlalu gugup. Sekarang sepertinya aku hanya bisa sukses jika bekerja sama denganmu. Tapi sebelum itu, sebagai tanda ketulusan, bukankah sebaiknya Anda memberitahu saya kekuatan mana yang Anda wakili? Hei Cheng memikirkannya dan bertanya pada Peri Jiang Yu. Peri Jiang Yu terdiam beberapa saat, dia tahu bahwa Hei Cheng adalah orang yang sulit untuk dihadapi. Jika dia berbohong atau menolak, pihak lain mungkin akan pergi dengan marah. Karena itu, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, tidak ada salahnya memberitahumu. Kekuatan yang saya wakili tersebar di lima wilayah, yang disebut Sekte Bayangan. Hei Cheng dan Sue Song Zi saling berpandangan. Benua Tengah, Tanah Terberkat Ihu Abadi. 28 Manik Esensi Abadi Anggur Hijau, Setengah Batu Yuan Abadi. Fang Yuan memeriksa kekayaan di tangannya. Setelah pertempuran kesengsaraan Heilowlan, ibu kota yang dibangun dengan susah payah oleh Fang Yuan segera direduksi menjadi keadaan semula. Sebelum pertempuran, Fang Yuan memiliki 91 Manik-Manik Esensi Abadi Anggur Hijau, tetapi gerakan pembunuh diri yang tak terhitung jumlahnya telah diaktifkan hampir 50 kali, membentuk pasukan yang terdiri dari 500 ribu hantu jalur kekuatan. Selama pertempuran sengit, Fang Yuan telah mengaktifkan kegembiraan di Gunung Immortal Gu, jejak gelombang duniawi, Immortal Gu, dan lainnya, mengeluarkan lebih dari 10 Manik-Manik Esensi Abadi Anggur Hijau. Dengan demikian, dia memiliki kurang dari 30 Manik-Manik Esensi Abadi Anggur Hijau yang tersisa. Tidak hanya itu, aku masih berhutang pada perilisan 15 Batu Yuan Abadi dan Roh Tanah Langya 15 Batu Yuan Abadi. Aku akan menanggung hutang perilisan selama mungkin. Saya harus mengembalikan Batu Yuan Abadi yang saya miliki kepada Roh Tanah Langya sesegera mungkin, semakin lama berlarut-larut, semakin tinggi bunganya. Hubungan antara Fang Yuan dan Lenspirit of Langya biasa saja. Ketika Roh Tanah Langya meminjamkan Batu Yuan Abadi kepada Fang Yuan, meskipun dia tidak meminta harga selangit, dia tetap mengenakan bunga 10% sesuai konvensi. Artinya, Fang Yuan harus mengembalikan setidaknya 16,5 Batu Yuan Abadi ke Roh Tanah Langya. Jika lebih dari sebulan, dia harus menambahkan 1,5 bulan lagi. 2 bulan berarti 3 Batu Yuan Abadi. Dan seterusnya. Bahkan jika itu kurang dari sebulan, dia masih harus membayar setengah Batu Yuan Abadi. Inilah yang disebut bunga minimum. Jika tidak ada manfaatnya, mengapa orang lain meminjamkannya kepada orang lain tanpa alasan? Awalnya, Fang Yuan dan Perilisan memiliki kesepakatan dalam perjanjian aliansi. Jika satu pihak mendukung pihak lain, harga yang harus mereka bayarkan akan berlipat ganda. Perjanjian ini telah terpenuhi saat Fang Yuan melawan Hei Cheng. Namun kali ini, Fang Yuan tidak hanya membayar harganya, dia juga memperoleh keuntungan yang sangat besar. Pencapaian jalur kekuatannya naik ke tingkat Grandmaster, pencapaian jalur transformasinya meningkat dari nol menjadi tingkat master, pencapaian terbangnya naik ke tingkat kuasi Grandmaster. Ada juga keluarga kecil Kigu dan 15 Batu Yuan Abadi yang dibebaskan. Manfaat ini jauh melebihi harga yang dibayar Fang Yuan. Jadi, Perilisan tidak akan memberikan kompensasi padanya. Kalau dipikir-pikir lagi, Hei Lulan ini mungkin sengaja mengatur hal ini, mencoba menggunakan maksud sebenarnya dari Yang Mulia Iblis untuk membuatku bekerja untuknya. Sekarang setelah Fang Yuan memikirkannya, dia merasa telah jatuh ke dalam perangkap Hei Lulan. Jika bukan karena maksud sebenarnya dari Yang Mulia Iblis, Fang Yuan tidak akan mengeluarkan begitu banyak esensi abadi anggur hijau untuk membentuk pasukan hantu jalur kekuatan. Jika situasinya tidak bagus, Fang Yuan bisa mundur. Bagaimanapun, perjanjian aliansi tidak memiliki klausul untuk bertarung sampai mati. Perjanjian Snowy Mountain Alliance antara dia dan Hei Lulan sangat longgar. 699 Gua bawah tanah dipenuhi dengan cahaya kebijaksanaan yang berwarna-warni. Hutan jamur pendek tumbuh di mana-mana. Kebijaksanaan Gu berbaring di atas raja jamur di tengah hutan, tidak bergerak. Fang Yuan duduk tidak jauh dari situ, menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk menyimpulkan. Setelah beberapa lama, dia menghirup udara keruh, resep Gua Abadi yang kedua telah selesai. Dia melihat esensi abadi anggur hijaunya, dia tidak memiliki banyak hal untuk memulai, hanya lebih dari 20 manik-manik. Sekarang dia telah menyimpulkan 280 persen sisa resep, dia hanya memiliki 11 manik yang tersisa. Resep Gua Abadi yang ketiga sudah 86 persen selesai. 11 butir esensi abadi anggur hijau sudah cukup. Fang Yuan melihat kegembiraan di gunung dan hutan Immortal Gu di benaknya, bersinar terang, tidak ada yang aneh. Beberapa hari telah berlalu sejak Hei Lulan mengalami kesengsaraan. Karena sering digunakan selama pertempuran sengit, Clean Soul Immortal Gu sudah lemah karena kelaparan. Delight in Mountain and Forest Immortal Gu juga telah digunakan berkali-kali, namun kondisinya baik dan tidak mengeluh kelaparan. Fang Yuan merasa itu aneh pada awalnya, tapi setelah menanyakan keinginan Mo Yao di celah abadinya, dia mengerti alasannya. Ternyata wasiat palsu Mo Yao perlu diisi ulang dari waktu ke waktu. Mo Yao tidak memiliki wasiat palsu Gu, dia menggunakan banyak cacing Gu untuk mengubah kegembiraan di gunung dan hutan menjadi wasiat palsu. Oleh karena itu, selama proses pemberian makan, pertama-tama dia memperhatikan kenikmatan Gu abadi di gunung dan hutan. Kegembiraan di gunung dan hutan dipicu oleh keinginan palsu Mo Yao. Hal ini tidak seperti dugaan Fang Yuan sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun Fang Yuan telah sering menggunakan Gu abadi kegembiraan di gunung dan hutan, masih ada waktu sebelum dia bisa merasakan kegembiraan. Di gunung dan hutan, Gu abadi lagi. Ini jelas merupakan hal yang baik. Lagipula, jika seorang Gu abadi lapar, hal itu akan menyebabkan Gu abadi mati. Bersihkan jiwa, Gu abadi sudah mengeluh kelaparan. Akibatnya, risiko Fang Yuan menggunakan segudang gerakan pembunuh diri telah meningkat pesat. Mungkin begitu dia menggunakan jurus pembunuh abadi ini, jiwa murni Gu abadi tidak akan mampu bertahan dan dihancurkan. Menyimpulkan resep imortal Gu adalah metode utama Fang Yuan mencari nafkah. Jika kesenangan pada gunung dan hutan, Gu abadi menyerang. Fang Yuan pasti akan mengalami kesulitan lagi. Fang Yuan kembali mengaktifkan kegembiraan di gunung dan air, Gu abadi, dan menyimpulkan resep sisa Gu abadi yang ketiga. Kali ini, dia telah memperoleh pemahaman tentang arti sebenarnya dari yang mulia iblis, yang sangat membantu dalam menyimpulkan resep sisa Gu abadi. Ini karena true meaning imbuemen menyerap pemahaman budidaya reckless savage demon sovereign, yang secara langsung meningkatkan fondasi Fang Yuan dan meningkatkan ranah budidaya Fang Yuan. Sedangkan untuk menyimpulkan resep Gu, itu didasarkan pada yayasannya sendiri. Semakin kuat fondasi seseorang, semakin tinggi pula efisiensi perhitungannya. Meski fokus utamanya pada jalur penyempurnaan, namun ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk jalur kekuatan, jalur transformasi, del. Dua hari kemudian, Fang Yuan selesai menyimpulkan dan memperoleh tiga resep lengkap immortal Gu. Dia membawa resep immortal Gu ini bersamanya. Mereka tiba di tanah yang diberkati Langya. Dia telah menyelesaikan serah terima dengan roh tanah Langya. Dia tidak hanya melunasi utangnya, tetapi dia juga memperoleh laba bersih sebelas keping batu periyuan setelah dikurangi kerugian inti abadi anggur hijau. Semuanya kembali ke jalurnya. Delapan hari kemudian, Fang Yuan menyerahkan tiga resep lengkap immortal Gu kepada roh tanah Langya, menyelesaikan transaksi kelima. Pada titik ini, dia memiliki 36 keping batu periyuan dan 27 butir esensi abadi anggur hijau. Saat itulah Fang Yuan sedikit rileks. Setelah pertarungan dengan Hei Cheng, dia hampir mengalami defisit dan perekonomiannya ambruk. Menurut istilah ekonomi di bumi, dia hampir menyebabkan pecahnya arus kasnya. Meskipun kekuatan gerakan pembunuh abadi segudang diri luar biasa, ia mengkonsumsi setidaknya satu butir esensi abadi anggur hijau setiap kali digunakan. Semakin banyak saya menggunakannya, semakin besar konsumsinya. Saya perlu menggunakannya dengan hati-hati di masa depan, jika tidak, semakin saya bertarung, saya akan menjadi semakin miskin, dan bahkan jika saya menang, saya akan tetap kalah. Fang Yuan memperingatkan dirinya sendiri dalam hati. Saat Gu Immortals berkultivasi, mereka perlu mempertimbangkan semua aspek, bukan hanya kemenangan dalam pertempuran. Seperti contoh Liu Bang dan Xiang Yu di bumi. Liu Bang tidak bisa mengalahkan Xiang Yu dan kalah dalam setiap pertempuran, sedangkan Xiang Yu memenangkan setiap pertempuran. Tapi Liu Bang mengurus perekonomian dan memiliki basis yang stabil. Jadi, meski kalah di setiap pertarungan, dia punya modal untuk bangkit kembali, sehingga dia bisa bertarung di setiap pertarungan. Sebaliknya, meskipun Xiang Yu memenangkan setiap pertarungan, dia tidak memiliki manajemen yang baik. Seiring berjalannya waktu dan jumlah pertempuran meningkat, jarak antara dia dan Liu Bang menyusut. Pada akhirnya, Liu Bang memenangkan setiap pertempuran, dan itu adalah kemenangan telak. Untuk budidaya Gu Immortal, logikanya sama. Pertempuran hanyalah bagian dari kultivasi. Kemenangan atau kekalahan tidak begitu penting, yang penting adalah manfaat dibalik kemenangan atau kekalahan tersebut. Seseorang harus melihat ke depan, mereka tidak boleh picik. Meskipun Fang Yuan telah mengirim Hei Cheng dan Sue Song Zi melarikan diri kemana-mana, dia telah menginvestasikan terlalu banyak esensi abadi anggur hijau. Sebaliknya, pengeluaran esensi abadi Hei Cheng dan Sue Song Zi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Fang Yuan. Perekonomian Fang Yuan hampir runtuh, namun Hei Cheng dan Sue Song Zi berada dalam kondisi baik. Jika Fang Yuan bertarung dengan mereka lagi sekarang, kekuatan pertarungan Fang Yuan pasti akan turun satu atau dua level. Semakin sering mereka bertarung seperti ini, semakin jelas hasil pertempurannya. Hei Cheng memiliki peringkat 6 penjara gelap rumah Gu Abadi, tidak bisakah dia mempertaruhkan nyawanya? Bukannya dia tidak bisa, tapi dia harus menilai situasinya. Mereka yang bisa menjadi dewa Gu bukanlah orang yang berdarah panas, mereka akan menghitung keuntungan dan kerugian mereka dalam setiap pertempuran. Tentu saja, jika bukan karena kehendak yang mulia iblis, Fang Yuan tidak akan mengeluarkan begitu banyak esensi abadi anggur hijau. Bahkan jika aku kehabisan esensi abadi anggur hijau, aku dapat memurnikan batu Yuan abadi lagi. Tapi arti sebenarnya dari yang mulia iblis adalah kesempatan langkah. Kalau saya kumpulkan selangkah demi selangkah, setidaknya butuh waktu puluhan tahun. Fang Yuan menghitung dengan jelas dalam pikirannya. Ketika Fang Yuan menyempurnakan dua resepsi sagu abadi, Tai Bai Yun Seng akhirnya kembali dari Snowy Mountain. Kamu tidak melihat pemandangan tanah terberkati kelas super, huh, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ini menempati area seluas lebih dari 5 juta kilometer persegi, dan aliran waktu di tanah yang diberkati adalah 38 kali lipat dari dunia luar. Penuh vitalitas dan potensi besar, bahkan saya merasa iri. Saya merasa pemenang terbesar dari kesengsaraan ini adalah Hei Lulan. Tai Bai Yun Seng kembali dan mengobrol tanpa henti, penuh emosi. Hei Lulan telah meminta Tai Bai Yun Seng untuk memperbaiki tanah terberkati kelas super. Karena itu, Tai Bai Yun Seng cukup beruntung bisa memasuki tanah yang diberkati loulan, itu membuka mata. Tanah yang diberkati tingkat super adalah seperti ini, lagi pula, salah satu dari 10 fisik ekstrim sedang menginjak es tipis, mencari kehidupan di tengah kematian. Dibandingkan dengan ini, saya lebih khawatir tentang berapa banyak Gu Hei Lulan abadi yang disempurnakan pada langkah ketiga kenaikan abadinya. Fang Yuan bertanya. Dia menggunakan kekuatan beruang terbang, Gu Abadi, untuk meledakkan celah abadinya, jalur kekuatan ini, Gu Abadi, diberikan kepadanya atas kehendak matahari raksasa. Gu kekuatan beruang terbang kini menjadi Gu vitalnya. Dia juga meningkatkan kekuatan inti aslinya, Gu, ke peringkat 6. Selain itu, dia juga memperoleh kekuatan Ki Gu peringkat 6. Jawab Tai Bai Yun Seng. Saat Tai Bai Yun Seng sedang menjalani kenaikan abadi. Dengan menggunakan sisa Ki Langit dan Bumi, dia memperoleh manusia seperti sebelumnya dan pemandangan seperti sebelumnya, dua Gu Abadi. Apakah Hei Lulan memiliki lebih banyak Ki Langit dan Bumi daripada Tai Bai Yun Seng? Orang luar tidak mungkin mengetahuinya. Tetapi Fang Yuan tahu bahwa dia memiliki banyak Ki keluarga kecil Gu, cacing Gu ini mengandung banyak Ki Langit dan Bumi. Fang Yuan mengevaluasi aset Hei Lulan, ini berarti Hei Lulan sudah memiliki empat Gu Abadi. Mereka adalah Gu Kekuatan Beruang Terbang, Gu Kekuatan Diri, Gu Kekuatan Ki, dan Gu Perbudakan. Gu bencana pengali peringkat 7 yang asli. Itu dihancurkan selama masa kesusahan besar. Tapi jangan lupa, dia pernah menghancurkan hantu beruang terbang dan menangkap hantu beruang terbang Gu untuk menekannya. Sejak saat itu, saya kehilangan kontak dengan hantu beruang terbang, Gu Abadi. Saya tidak tahu apakah Gu Abadi ini ditangkap oleh tangan tak berbentuk atau masih di tangannya. Kekuatan Hei Lulan berkembang pesat, dia memiliki setidaknya empat Fu Abadi. Sekarang dia adalah seorang Gu Imortal. Dia melonjak ke langit dengan masa depan cerah. Selain itu, dia memiliki hubungan dekat dengan perilisan. Dengan bantuan perilisan, dia secara langsung melampaui tahap awal untuk menjadi Gu Imortal baru. Perilisan tidak kekurangan batu Yuan Abadi, dengan sejumlah besar sumber daya yang diinvestasikan, tanah yang diberkati Lou Lan akan berkembang pesat. Hei Lulan, yang memiliki tanah terberkati tingkat super, akan melampauiku dalam hal budidaya. Saya memiliki tanah terberkati bermutu tinggi. Dibandingkan dengan Dewa Gu lainnya, ini sudah sangat cepat. Tapi Hei Lulan sepertinya sudah menumbuhkan sayap dan terbang. Meskipun kami bersekutu dengan mereka, aliansi tersebut memiliki batas waktu. Jika melebihi batas waktu, kita perlu berhati-hati. Perilisan memiliki banyak teman, sedangkan Hei Lulan adalah karakter yang tangguh. Tai Bai Yun Seng berkata dengan nada khawatir. Sebagai seorang jenius, pertumbuhan Hei Lulan yang pesat memberikan tekanan mental yang sangat besar kepada Tai Bai Yun Seng, seorang senior. Dan kondisi Fang Yuan bahkan lebih buruk lagi. Budidayanya mengalami stagnasi, selama dia tidak menghilangkan status zombie abadinya, budidayanya tidak akan bisa maju. Selama Hei Cheng tidak mati dan masalah Mahong Yun belum terselesaikan, kami akan memiliki dasar untuk bekerja sama dengan Hei Lulan. Jangan terlalu berhati-hati dalam perjalanan ke Laut Timur ini. Shark Demon bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi, jika butuh bantuan, gunakan saja moving perspective kapgu. Fang Yuan berkata pada Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng beristirahat di tanah terberkat Ihu Imortal selama dua hari sebelum bergegas ke Laut Timur. Dia diracuni oleh Gu Abadi yang mematikan, dia telah berjanji pada zombie abadi Hiu Setan di Laut Timur untuk menjelajahi tanah yang diberkati Yulu, dia tidak punya pilihan selain segera pergi. Fang Yuan tinggal di tanah terberkat Ihu Imortal, menyimpulkan resep-resep Gu dan mendapatkan batu Yuan Abadi, sambil juga menangani pemberian makan Gu Abadi. Setelah dia menyelesaikan transaksi ke-6, jumlah batu Yuan Abadi telah meningkat menjadi lebih dari 60. Keberuntungan hati dan jalinan wanita juga menunjukkan tanda-tanda melemah, ternyata karena kelaparan. Bersama dengan Fu Abadi yang membersihkan jiwa, Fang Yuan memiliki tiga Fu Abadi untuk diberi makan. Membersihkan jiwa, Gu Abadi membutuhkan 10.000 ulat sutera raksasa teratai putih untuk diberi makan. Hubungkan keberuntungan Gu Abadi membutuhkan 5.000 kg pasir dari habitat binatang buas kuno yang terpencil, camar pasir duniawi. Jalur racun hati wanita Gu Abadi membutuhkan hati seorang wanita untuk memberinya makan. Dia tidak tahu tentang dua yang pertama, jadi Fang Yuan memutuskan untuk memulai dengan yang lebih mudah dan sulit. Gurun Barat Bukit pasir membentang tanpa henti, daratan memiliki denyut yang luas dan menyejukkan. Terik matahari menggantung tinggi di langit, udara panas sekali hingga serasa membuat orang beruap. Sebuah karavan besar sedang bergerak maju. Lonceng unta berbunyi, poros kereta mengeluarkan suara. Para master Gu yang mendampingi menggunakan semua jenis cacing Gu, ada yang menurunkan suhu, ada yang meniupkan angin, ada yang menciptakan air jernih, dan ada yang memantau arah. Siapa ini? Teriak pemimpin karavan. Di depan karavan, monster jahat tiba-tiba muncul. Monster ini tingginya 6 meter, memiliki otot yang menonjol dan tubuh yang tinggi dan kokoh. Ia memiliki delapan lengan, wajah hijau dan taring tajam, matanya merah seperti darah. Siapapun yang melihatnya akan merasakan jantungnya menegang, merasakan tekanan yang tak berbentuk. Karavan menjadi gelisah. 2 peringkat 5, 17 peringkat 4, lebih dari 40 peringkat 3. Ini adalah grup yang cukup kuat. Monster itu berbicara, suaranya sangat serak dan tidak enak didengar. Tuan, siapa Anda? Saya pemimpin karavan klan Mo, Mo Yan. Salah satu dari master Gu peringkat 5 di karavan memasang ekspresi gugup saat dia menangkupkan tinjunya. Fang Yuan tersenyum jahat, delapan cakar tajamnya terentang. Nama kekuatan super, klan Mo, tidak berguna melawannya. Dia seperti dewa iblis yang turun, menyerbu ke dalam karavan dan menciptakan badai darah. 700. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, pembantaian itu akhirnya berakhir. Bau darah menyerang lubang hidung semua orang, mayat berserakan di pasir kuning. Fang Yuan berdiri di antara mayat-mayat itu, memanggil Woman's Heart Immortal Gu. Immortal Gu bangkit perlahan, melayang di udara sambil mengeluarkan cahaya ungu tua. Cahaya menutupi medan perang yang sunyi, setelah beberapa saat, semua mayat wanita di medan perang mulai bergetar. Guncangan mayat-mayat itu semakin hebat, akhirnya dengan suara yang keras, jantung keluar dari tubuh mereka, terbang menuju hati wanita di udara. Sebelum mereka mendekat, hati yang berdarah ini berasimilasi dengan cahaya ungu tua, berubah menjadi gumpalan cahaya ungu tua. Gumpalan cahaya itu terbang menuju hati wanita seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Jalur racun hati wanita Gu abadi bergetar sedikit, mengeluarkan jeritan nyaring, seolah-olah dia bahagia karena sedang makan. Sesaat kemudian, semua hati di medan perang menjadi makanan, memberi makan hati wanita. Fang Yuan memanggil kembali Woman's Heart, rasa lapar Gu abadi ini sudah berkurang, tapi masih belum kenyang. Fang Yuan sedikit mengernyit, menurut kecepatan ini, untuk memberi makan sepenuhnya Woman's Heart Immortal Gu, saya membutuhkan setidaknya 4.000 hati lagi. Karavan yang saya bantai ini cukup kuat, skala besar seperti itu jarang terjadi di gurun barat. Fang Yuan merenung sejenak sebelum terbang ke langit. Di udara, dia mengulurkan telapak tangannya dan menekan ke tanah. Segera, ribuan bola api muncul entah dari mana, mendarat di medan perang. Dengan ledakan terus-menerus, batu dan pasir beterbangan, mayat terbakar. Itu berubah menjadi lautan api. Ini bukanlah jurus mematikan, itu hanyalah tumpukan gufana jalur api. Fang Yuan membuang beberapa naga minyak berwarna coklat dan hitam. Naga minyak terbang ke lautan api. Dia segera meningkatkan intensitas api, membakar medan perang dan menghancurkan semua jejak. Setelah melakukan ini, Fang Yuan mengepakkan sayap kelelawar ilusi cahayanya, terbang ke langit. Dia terbang ke arah timur laut, melewati beberapa oasis besar, sebelum akhirnya menemukan sasarannya, sebuah oasis kecil. Melihat ke bawah dari langit, oasis itu seperti permata, tertanam di gurun emas. Ada sebuah danau di oasis, warnanya biru dan jernih. Lingkungan sekitar rimbun dengan pepohonan, ada banyak orang yang tinggal di dalamnya. Pasar itu ramai dengan orang-orang, tempat itu adalah tempat kemakmuran dan kedamaian. Fang Yuan tidak menyembunyikan jejaknya. Dia muncul di langit tak berawan. Itu sangat menarik perhatian. Sekelompok Master Gu menunggangi burung camar mereka. Dia terbang dari oasis. Monster macam apa ini? Sepertinya zombie. Tidak ada kekurangan anak muda di antara para Master Gu ini. Ketika mereka melihat penampilan Fang Yuan yang menyeramkan dan menakutkan, mereka hanya bisa berbisik. Hampir semuanya berada di peringkat dua, dan hanya satu yang merupakan Master Gu peringkat tiga, Sang Pemimpin. Kelompok orang ini terbang hingga mereka berada 300 langkah dari Fang Yuan. Wajah pemimpin itu penuh kewaspadaan. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, ini adalah oasis bubur tipis. Ini akan diselenggarakan oleh keluarga Lan Kami. Area di atas oasis merupakan zona larangan terbang. Saya harap Anda bisa segera mendarat. Jika dia ingin memasuki oasis. Kami memiliki Master Gu terkait yang bertugas menerima Master Gu asing. Anda hanya perlu mengikuti prosedur dan memenuhi kriteria yang relevan untuk memasuki oasis. Fang Yuan masih memandangi oasis, menggunakan Gu-nya untuk mengintai. Dia sedang memeriksa apakah ada Dewa Gu yang bersembunyi di oasis. Hanya Gu Immortals yang menjadi ancaman baginya. Menurut keadaan normal, oasis kecil semacam ini tidak akan memiliki kekuatan yang kuat, dan seharusnya tidak memiliki Gu Immortals. Jika ada Dewa Gu, mereka pasti sudah memperluas atau memodifikasi oasis tersebut. Setelah pemimpin selesai berbicara, dia melihat Fang Yuan tidak tergerak, dan mengerutkan kening, berkata dengan dingin, apakah kamu mendengar itu? Dilarang terbang di atas oasis, ini adalah rahasia umum di Gurun Barat. Anda terbang di atas keluarga Lan, ini bisa dianggap sebagai provokasi. Saya harap Anda bisa segera mendarat, jika tidak jangan salahkan kami. Bam! Sebelum pemimpin itu selesai berbicara, Fang Yuan menjentikkan jari kelingkingnya dan mengirimkan serangan peringkat 5. Pemimpin peringkat 3 tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan langsung meledak menjadi potongan daging dan darah, tersebar kemana-mana. Ah! Tuan yang lebih tua! Master Gu peringkat 2 lainnya tertegun sejenak sebelum mengeluarkan teriakan yang memekatkan telinga. Saat ini, ketakutan yang tiada taraf memenuhi hati mereka. Tetua keluarga, yang biasanya sangat bergengsi, bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia dibunuh oleh lawan dalam satu pukulan. Serangan ini terlalu cepat dan tiba-tiba, Master Gu peringkat 2 bahkan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang membunuh pemimpinnya. Tuan yang lebih tua sudah mati, dia terbunuh dalam sekejap. Mundur, orang ini bukanlah seseorang yang bisa kita tangani. Serangan musuh, serangan musuh! Gu Master peringkat 2 berteriak dengan keras, dan menyebar di udara, terbang menuju oasis. Fang Yuan mendengus, dengan ringan melambaikan telapak tangannya. Bam-bam-bam! Di bawah suara ledakan yang terus-menerus, Master Gu peringkat 2 ini meledak menjadi potongan daging dan darah tanpa kecuali. Bahkan tunggangan mereka, burung camar pasir, pun tak luput. Alarm yang memekatkan telinga terdengar di oasis. Segala sesuatu yang terjadi di udara dilihat oleh para Master Gu yang menjaga oasis. Fang Yuan melihat ke bawah dari atas, dan melihat manusia panik, berlarian, dan pasar yang ramai menjadi berantakan. Sejumlah besar Master Fufana keluar dari gedung, dan menatap ke langit, menatapnya dengan rasa permusuhan. Semua makhluk hidup itu seperti semut. Fang Yuan menghirup udara keruh, dan mengenakan pelindung rambutnya, sayap kelelawar ilusi cahaya di punggungnya bersinar, dan dia menyerbu menuju oasis seperti meteor. Yang akan datang, menyerang. Hati-hati, musuhnya sangat kuat, setidaknya dia adalah Master Gu peringkat 4. Kemungkinan besar dia adalah Master Gu peringkat 5. Jadi bagaimana jika dia kuat? Dia hanya satu orang, serang. Master Gu klanlan di oasis meraung dengan marah, dan menyerang dengan penuh semangat seperti kembang api. Namun momentum Fang Yuan tidak berkurang, dan dengan mudah menerobos senjata yang menghalangi ini, langsung menabrak paviliun pemimpin klan di tengah oasis. Ledakan. Suara kerasnya memekatkan telinga, dan dampaknya yang besar menyebabkan tanah bergetar. Paviliun pemimpin klan juga dipertahankan oleh cacinggu, tetapi tidak ada gunanya, dan hancur total dalam sekejap. Batuan dan tanah beterbangan, batu bata dan ubin beterbangan kemana-mana, dan gelombang udara melonjak, menyebabkan debu beterbangan ke langit. Debu berangsur-angsur menyebar, dan tubuh tinggi Fang Yuan. Delapan lengan raksasa muncul di hadapan para Master Gu klanlan. Dia, dia belum mati. Berengsek. Paviliun pemimpin klan dihancurkan olehnya. Tablet leluhur semuanya ada di dalam. Bunuh, bunuh monster ini. Semua orang gusar, dan mengepung Fang Yuan dengan erat. Kalian semua, tutup mulut. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berteriak, dan keluar dari kerumunan. Tuan pemimpin klan, orang-orang di sekitarnya membungkuk kepada lelaki tua itu. Pemimpin klan tua itu ketakutan setengah mati, tidak ada yang memahami kekuatan pertahanan paviliun pemimpin klan lebih baik darinya. Paviliun Patriarch adalah inti dari sebuah keluarga. Ia memiliki pertahanan yang dalam. Bahkan jika sepuluh leluhur tua bergandengan tangan, mereka tidak akan mampu menahannya. Bahkan jika sepuluh pemimpin klan tua bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat mengambil alih. Tapi Fang Yuan langsung jatuh, dan hanya dengan satu serangan, dia menghancurkan paviliun pemimpin klan. Hancur dalam satu serangan. Konsep macam apa ini? Pemimpin klan tua itu dengan paksa menekan jantungnya yang berdebar-debar. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Fang Yuan, klanlan kami telah bersikap netral selama beberapa generasi, dan dapat dikatakan menjauhi urusan duniawi. Saya tidak tahu bagaimana kami telah menyinggung Anda, tetapi klanlan kami pasti akan memberikan kompensasi sesuai kepuasan Anda. Begitu dia mengatakan ini, hal itu langsung menimbulkan reaksi keras dari para Master Gu. Tuan pemimpin klan, apa yang kamu bicarakan? Monster ini bukan manusia atau hantu. Dia menghancurkan paviliun Patriarch kita, dan bahkan penatua landuan mati di tangannya. Pemimpin klan, klanlan kita tidak pengecut, pihak lain sudah menguasai kita, kita perlu memotongnya menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan kebencian kita. Hehehe, Fang Yuan tertawa dingin, suaranya serak dan memekakkan telinga. Semua orang mengerutkan kening ketika mendengarnya, sebenarnya ada seseorang yang tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Hem, benar juga, oasis kecil seperti itu terjepit di antara kekuatan besar lainnya. Jika dia tidak beradaptasi dengan keadaan, dia mungkin tidak bisa menstabilkan posisinya sebagai pemimpin klan. Kalau begitu dengarkan baik-baik, saya akan memberi Anda waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh untuk mengumpulkan 6.000 hati. Ingat, hati ini tidak boleh dirusak, harus hati perempuan. Hati laki-laki dan hati gadis muda tidak ada gunanya. Apa? Dia, dia sebenarnya menginginkan 6.000 hati wanita. Ini adalah iblis, iblis yang melanggar hukum. Dia sebenarnya ingin menginstruksikan klan kita untuk menjadi anteknya dan mengumpulkan hati untuknya. Para Master Gu gempar. Ekspresi pemimpin klan tua itu juga tidak yakin. 6.000 hati wanita bukanlah jumlah yang kecil, memang banyak desa fana di sekitar oasis ini, namun jumlah manusia pasti tidak cukup. Jadi, untuk mencapai standar 6.000, anggota klanlan harus dikorbankan. Dengan cara ini, posisi pemimpin klan lama akan berakhir. Tidak ada yang akan mendukung orang seperti pemimpin klan. Permintaanmu agak terlalu tidak masuk akal. Huh, surga punya keutamaan dalam menghargai kehidupan, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang begitu kejam dan berdosa di siang hari bolong. Mohon maafkan klanlan karena tidak bisa bekerja sama. Pemimpin klan tua itu menghela nafas dengan penuh kasih. Heh, kalau begitu tidak ada jalan lain. Meski ini sedikit merepotkan, lupakan saja. Fang Yuan tertawa sinis, niat membunuhnya menyebar ke udara. Sayap kelelawar ilusi cahaya melintas di belakang punggungnya, dan saat berikutnya, Fang Yuan tiba-tiba muncul di depan pemimpin klan lama. Cakar mengerikan zombie itu terentang seperti kilat, mencengkram leher pemimpin klan tua itu dan dengan mudah mengangkatnya. Jadi, sangat cepat, wajah pemimpin klan tua itu pucat pasi, tanpa bekas darah. Dia benar-benar terkejut, bagaimana dia bisa ditangkap dalam sekejap mata. Mungkinkah dia bukan manusia biasa, melainkan Gu Imortal? Pikiran mengerikan muncul di benak pemimpin klan tua itu, dia dengan cepat berteriak, Wan, semuanya bisa dibicarakan. Mohon ampun, bawahan, uh. Dengan suara retak, leher pemimpin klan tua itu langsung diremukkan oleh Fang Yuan. Kepala pemimpin klan tua itu bengkok ke satu sisi, matanya terbuka lebar, dia meninggal dengan sisa keluhan. Bukan karena dia tidak ingin menggunakan cacing Gu untuk melakukan serangan balik, tetapi Fang Yuan memiliki banyak gufana di celah abadinya yang dapat menyegel dan menekannya. Dia, dia membunuh pemimpin klan lama. Tidak, pemimpin klan tua, Anda tidak bisa mati. Balas dendam pada pemimpin klan tua. Para Master Gu bereaksi. Mereka meraung dengan marah dan bergegas menuju Fang Yuan seperti gelombang pasang. Sekaligus, mereka menunjukkan kemampuan mereka dan melancarkan serangan yang mempesona. Fang Yuan tidak mengelak. Dia berdiri di tempat dan tidak bergerak, membiarkan serangan tanpa akhir mendarat di tubuhnya. Serangan semua orang berlangsung selama seratus napas sebelum menjadi jarang. Gu Masters memiliki esensi purba yang terbatas, ledakan yang begitu kuat tidak akan bertahan lama. Apakah dia mati? Dia pasti hancur berkeping-keping. Huh, pemimpin klan tua yang menyedihkan, kami tidak berhasil mengambil mayatnya. Namun, ketika asap menghilang, mata para Master Gu terbuka lebar saat mereka melihat Fang Yuan masih berdiri dengan bangga di tempat. Meski sekelilingnya berantakan, armor hitam di tubuhnya masih utuh, bahkan paku yang patah pun pulih dengan cepat. Setelah beberapa saat, pelindung rambut Fang Yuan pulih ke keadaan semula, bahkan tidak ada sedikitpun asap. Pelindung rambut adalah jurus mematikan yang mematikan, diaktifkan oleh ratusan cacing Gu, ada puluhan cacing Gu peringkat lima. Dan dengan tubuh zombie abadi sebagai fondasinya, pertahanannya bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan oleh para Master Gu ini. Di antara orang-orang yang menyerang Fang Yuan, satu-satunya Master Gu peringkat empat, pemimpin klan lama, sudah mati, hanya tersisa kurang dari sepuluh Master Gu peringkat tiga, sisanya adalah Master Gu peringkat dua dan Master Gu peringkat satu. Serangan mereka sangat kacau, banyak dari mereka yang kelelahan secara internal, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap Fang Yuan. Ini seranganmu, bahkan menggaruk saja tidak cukup. Fang Yuan terkeke, tawanya tidak keras, tapi jelas terdengar di telinga semua orang. Rasa dingin yang tak terbatas muncul di hati para Master Gu di sekitarnya, menyebar dengan cepat. Dalam cuaca panas ini, mereka merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Semua orang menggigil, ketakutan yang tak ada habisnya memenuhi hati mereka. Monster, ini monster, seseorang berteriak, sudah diambang kehancuran. Lari, cepat kabur, semangat mereka jatuh ke titik terendah, satu orang yang melarikan diri menyebabkan kehancuran besar. Fang Yuan tidak terkejut, pemimpin klan lama sudah mati, mereka tidak lagi memiliki tulang punggung. Pada saat yang sama, dia dengan sengaja menahan serangan tersebut, untuk menghancurkan moral manusia fana ini. Astaga! Fang Yuan tertawa jahat, segera mengejar seorang guru Gu Wanita. Tubuh Gu Master perempuan itu membeku, menatap kosong ke arah cakar mengerikan yang tumbuh di dadanya. Selanjutnya, cakar raksasa itu ditarik kembali dan membawa hati sang guru Gu perempuan. Penatua Lansin juga sudah mati, cepat lari. Para Master Gu di sekitar mereka yang melihat hal ini menjadi ketakutan dan berlari lebih cepat lagi. Fang Yuan melambaikan tangannya, sejumlah besar bola api menghujani langit, menyebabkan rumah-rumah runtuh dan api menyebar kemana-mana. Dia melambaikan tangannya lagi, bila angin yang tak terhitung jumlahnya terbang, memotong dan membantai di sepanjang jalan, meninggalkan mayat berkeping-keping. Tidak, Aku mohon, Aku mohon, Jangan bunuh aku. Itu adalah wanita fana, dia memiliki wajah cantik dan tubuh langsing, dia menjaga dirinya dengan baik, dia harus menjadi istri seorang guru Gu. Bam! Fang Yuan menjentikan jarinya, kepala wanita fana itu meledak seperti semangka, mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Fang Yuan berjalan melewati mayat ini, dia membuka tangannya sedikit, jantung mayat wanita itu keluar dari tubuhnya dan ditangkap oleh Fang Yuan. Woman's Heart menjerit gembira, berhenti di bahu Fang Yuan, memancarkan sinar ungu tua. Baik itu jantung di tangan Fang Yuan atau mayat di sekitarnya, selama memenuhi kriteria, mereka akan diasimilasi oleh cahaya ungu dan diserap oleh hati wanita. Fang Yuan bergerak seperti kereta, kemanapun dia pergi, dia membantai. Sepanjang jalan, terdengar tangisan menyedihkan dan aliran darah. Membersihkan jiwa, Gu Abadi sudah lapar, menggunakan segudang diri berisiko dan menyanyiakan esensi abadi. Debu bintang bor es juga tidak dapat digunakan, karena ledakan di gugus bintang akan menghancurkan tubuh vana yang rapuh menjadi debu, bahkan jantung pun tidak terkecuali. Fang Yuan hanya menggunakan gufana, dia tidak menggunakan gerakan mematikan, itu murni akumulasi angka sederhana. Namun meski begitu, efisiensi pembunuhannya tidaklah rendah. Medan Gurun Barat berbeda dengan empat wilayah lainnya. Fang Yuan punya alasan tersendiri memilih tempat ini. Ada gurun yang luas di sini, oasisnya seperti pulau, bahkan jika manusia melarikan diri dari oasis, mereka tidak akan bisa melarikan diri jauh. Gurun tidak terbatas, sangat mudah bagi Fang Yuan untuk mengejar dan membunuh.